Pada saat ini, Earth Fusion Beast akhirnya mengungkapkan sisi aslinya. Bahkan jika diancam oleh teknik menenangkan Zhou Ting, ia tidak peduli. Ia tetap mempertahankan sikap bangga bekerja sama dengan Qin Zheng alih-alih dikendalikan. Bagaimana jika saya tidak setuju untuk bekerja sama? Qin Zheng mendengus dingin. Kalau begitu kau dan aku benar-benar tidak akan mendapatkan apa-apa. Earth Fusion Beast berkata sambil tersenyum, saya pikir dengan teknik murid ajaib Anda, Anda dapat menemukan saya bersembunyi di bawah tanah, dan Anda seharusnya dapat melihat tirai di atas, telah mempercepat kemajuan penambangan, dan mereka bisa sampai di sini dalam waktu kurang dari 10 hari. Mata Qin Zheng berkilat dingin, 10 hari sudah cukup bagiku untuk membuatmu menundukkan kepalamu. Earth Fusion Beast tersenyum dan berkata tidak, Anda tidak punya waktu. Jika Anda ingin mendapatkan rahasia sebenarnya dalam lapisan emas biru ilahi ini, Anda harus mengambil tindakan sekarang dan bergabung dengan saya untuk berhasil. Jika tidak, Anda akan kehilangan kekuatanmu. Bahkan jika itu ditingkatkan 10 kali lipat, akan sulit untuk mendapatkan rahasia sebenarnya. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Setelah Qin Zheng selesai berbicara, kapak dewa bermata dua itu berteriak tajam ke arah binatang yang meleleh bumi dan membasminya. Menghadapi situasi ini, Earth Fusion Beast tidak memiliki rasa takut sedikitpun dan berkata dengan tenang kamu akan percaya padaku. Aku dikendalikan oleh tangan suci dan kekuatan magis seni bela diri Zhou Tingyan. Aku sudah berada dalam posisi yang sangat dirugikan, untuk membasmiku. Tapi jika kamu ingin aku bekerja sama, Hei, yang terbaik adalah bersikap adil. Serangan kapak dewa bermata dua tiba-tiba berhenti, dan Qin Zheng menatap ke arah binatang yang mencairkan bumi itu. Memang, Zhou Ting menariknya untuk mengendalikannya, sehingga meskipun binatang yang mencairkan bumi itu sedang mempermainkannya, ia hanya bisa menciptakan peluang baginya untuk melepaskan diri dari kekangannya dan merebut harta karun. Saudara Qin, percaya saja kali ini. Paling-paling, saya akan menghancurkannya dan kemudian kita pergi. Qin Zheng juga setuju dalam hatinya. Bagaimanapun, tambang emas biru ilahi terlalu istimewa dan mengandung rahasia besar. Sekarang dia telah memperoleh mutiara roh armor merah dan secara tidak langsung menamakannya, pasti ada rahasia yang luar biasa di sini, dia ingin pergi melihatnya. Tampaknya hanya dikacaukan oleh Earth Fusion Beast membuatnya hampir kehilangan inisiatif, yang membuat Qin Zheng sangat tidak senang alam setelah dia datang ke alam dewa, dan itu juga. Apa yang dilakukan monster? Bahkan di tempat yang paling terpencil sekalipun, seseorang tidak boleh gegabuh. Mereka yang bisa mendapatkan pijakan di alam dewa, bahkan di tempat yang paling rendah sekalipun, bukanlah orang bodoh. Qin Zheng menenangkan diri dan berkata, Kalau begitu kamu bisa memimpin. Kamu tidak akan mengambil tali ini. Kata Earth Melon Beast. Sebaiknya kamu tidak menawar. Qin Zheng mencibir. Earth Fusion Beast menyeringai dan berkata, Saya hanya mengatakan. Ia memimpin untuk terbang ke depan sepanjang aliran air, ujung sungai biru ini adalah pintu masuk ke rahasia terbesar tambang. Qin Zheng dan yang lainnya mengikuti sedikit di belakang, 3 meter jauhnya. Siapa yang tahu jika Earth Fusion Beast punya konspirasi, jadi lebih baik aman. Tentu saja, Qin Zheng tidak hanya mengikuti. Keterampilan pengendalian senjatanya benar-benar meledak dengan kekuatan. Dia hampir dengan panik menebas urat emas biru ilahi, mencoba untuk mendapatkan sebanyak mungkin emas biru ilahi. Terlepas dari apakah Anda memiliki sesuatu yang lebih misterius, emas biru ilahi ini tidak diragukan lagi akan sangat membantu Qin Zheng, tetapi sulit baginya untuk mengatakannya dengan lantang. Tentu saja, tidak mungkin untuk melewatkannya sepenuhnya, dan setidaknya dia harus melakukannya dapatkan sebagian sebelum membicarakannya. Menanggapi hal ini, Earth Fusion Beast hanya tersenyum menghina, seolah-olah di matanya, emas biru ilahi hanyalah sampah. Dari sini, dapat dilihat bahwa hal-hal yang tersembunyi di tempat rahasia itu pastilah sesuatu yang tidak biasa sangat luar biasa. Setidaknya emas biru ilahi juga memiliki kekuatan besar melawan Earth Fusion Beast. Fakta bahwa ia diabaikan adalah buktinya. Bergerak maju sepanjang aliran air, lorong di depan mulai menyempit, dan Earth Melt Beast berkata sedikit lebih jauh di depan adalah pintu masuk. Ada dua pohon willow yang menjaganya. Aliran air biru juga memberikan nutrisi bagi keduanya, pohon willow. Sumber munculnya di fine blue gold dan silver willow di luar adalah dua pohon willow tersebut. Saat dia berbicara, dua pohon willow muncul di depannya. Kedua pohon willow ini tidak tinggi dan tidak besar. Dari segi bentuknya, hanya saja semuanya berwarna emas. Tidak ada yang istimewa dari keduanya tengah. Tahukah kamu bahwa kedua pohon willow ini adalah sumber dari semua perubahan di sini? Mereka hanyalah penjaga yang menjaga rahasia di dalamnya. Dengan kemampuan seperti itu, bisa dibayangkan betapa menakjubkannya rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Selama kita bekerja sama untuk memecahkannya, di go, bagaimana kalau membagi harta karun di dalamnya secara merata? Kata Earth Fusion Beast. Qin Zheng memandangi dua pohon willow dan tertegun. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba mengerti mengapa Yin Liu membuatnya memiliki perasaan yang seharusnya dia ketahui, tetapi tidak dapat menemukannya dalam ingatannya. Justru karena Yin Liu hanyalah fondasinya ratusan juta tahun. Tidak ada cara untuk mencapai tingkat kedua pohon willow emas ini. Saudara Qin, apakah kamu tahu pohon willow ini? Zhou Ting bertanya. Qin Zheng mengangguk. Binatang yang meleleh bumi berkata dengan heran kamu bahkan tahu ini. Apa kamu tidak tahu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mendapatkan rahasia yang ditinggalkan oleh orang lain, dan semuanya dicatat di sini? He he, ada catatannya, tapi hanya setengahnya. Apa yang ditinggalkan orang itu jelas-jelas diperebutkan dengan orang lain, dan hanya sebagian yang tersisa. Bahkan pecahan manik roh lapis baja merah hanyalah sebagian kecil dari apa tersisa. Di rong binatang itu kemudian menceritakan situasi sebenarnya, bisakah Anda memberitahu saya apa kedua pohon willow ini? Qin Zheng berkata dengan tenang biarku beritahu, kamu tidak memiliki kesempatan untuk memilikinya. Earth Fusion Beast berkata saya hanya ingin bertanya. Qin Zheng mencibir. Dia tidak percaya bahwa di rong bis sebenarnya hanya ingin tahu. Namun, memang tidak mungkin untuk dikendalikan oleh orang luar, hanya karena asal-usul kedua pohon willow ini terlalu menakutkan. Ini adalah kaisar willow emas yang menjaga langit, kata Qin Zheng. Zhou Ting Tuo dan di rong bis sama-sama menggelengkan kepala, mereka belum pernah mendengarnya. Kaisar willow emas yang menjaga langit adalah penjaga kuil pengadilan suci terkuat di era kekacauan. Pada saat ini, baik Zhou Tingya dan di rong bis menarik nafas. Mereka secara alami tahu bahwa kuil Zheng Ting adalah hal yang tabu di alam dewa ada selama beberapa waktu Anda tahu, itu dicekik secara paksa dan terlalu banyak orang yang merundingkan masalah tersebut, yang menjadi hal yang tabu. Ada 10 kaisar willow emas kaisou di kuil pengadilan suci, yang dikatakan mampu melindungi kuil dari invasi luar. Seberapa kuat mereka tergantung pada kemampuan orang yang mengendalikan kaisar willow emas kaisou. Jika dikendalikan oleh dewa raja dan raja Ibel XV, maka mereka tidak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa mematahkan perlindungan 10 kaisar willow emas kaisou. Qin Zheng menjelaskan, namun, tidak ada yang mengendalikan ini, 2 kaisar willow emas kaisou. Mereka memerlukan persiapan terlebih dahulu untuk melindungi mereka secara mandiri. Sudah diatur, tetapi kekuatan yang diaktifkannya sangat terbatas. Tetapi meskipun terbatas, itu bukanlah sesuatu yang Anda dan saya dapat lewati. Belum tentu, jangan lupa, aku sudah mendapatkan rahasia tentang tempat ini. Meski belum lengkap, aku tetap menyebutkan 2 pohon willow bernama kaisar willow emas yang menjaga langit. Kata Earth Fusion Beast sambil tersenyum. Oh, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu bisa memecahkan 2 kaisar willow emas ini. Qin Zheng melihatnya dengan tangan di pundaknya. Kaisar willow emas yang melindungi langit, harta ilahi yang tak tertandingi, hal semacam ini jauh dari ideologis. Jika tidak, itu pasti 100 kali lebih menakutkan daripada roh yang sebenarnya dan menyebabkan sakit kepala. Qin Zheng benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghadapi Earth Fusion Beast ini. Aku pasti tidak bisa melakukannya sendiri, dan aku pasti membutuhkan bantuanmu. Tapi jika kita bekerja sama untuk menerobos, bukankah kamu juga harus menunjukkan beberapa tanda, seperti mengangkat tali dan mengangkat pegangan pikiran teknik pemusatan pada saya. Jalan Earth Fusion Beast Oke, Qin Zheng setuju tanpa berpikir. Jika kita benar-benar bisa melewatinya, maka apa yang terjadi selanjutnya, dengan adanya Earth Fusion Beast, benar-benar mengkhawatirkan, lagi pula, tidak ada yang tahu seberapa banyak yang diketahuinya tentang hal itu. Earth Fusion Beast terkekeh dan berkata, sebaiknya kamu tidak berpikir untuk membungkamku. Qin Zheng tersenyum ringan dan tidak menanggapi. Kemudian dia menyaksikan Earth Melt Beast bergerak maju dan berhenti 5 meter dari pintu masuk gua. Posisi ini menyebabkan dua kaisar willow emas yang menjaga langit bergerak. Cabang-cabang willow yang menggantung rendah itu mulai berkibar secara mandiri tanpa adanya angin. Adegan ini menunjukkan bahwa Earth Fusion Beast mengetahui sesuatu, dan fakta bahwa ia dapat memilih tempat di mana kaisar willow emas tidak dapat menyerang membuktikan hal ini. Qin Zheng, Zhou Tingyan dan Cuci berdiri di samping dan memperhatikan. Sejak masuk, Cuci berhenti berbicara, dia hanya seorang pengamat, terus-menerus belajar dari setiap gerakan tuannya Qin Zheng, dan memperkaya pengalamannya sebanyak mungkin bahwa sekarang dia hanya bisa memperkuat dirinya sendiri sebanyak mungkin, dan hanya ketika dia menjadi lebih kuat dia dapat membantu tuannya. Aku tidak tahu apa yang digunakan oleh binatang yang mencairkan bumi, tapi kemudian aku melihat lingkaran cahaya aneh memancar dari binatang yang mencairkan bumi. Ketika lingkaran cahaya yang indah ini dilepaskan, ia sepertinya ditarik, dan ia bergegas menuju dua sky sojin pohon emas. Willow King menyebarkannya, menyebabkan cabang-cabang willow yang tidak berangin perlahan-lahan terkulai lagi, seolah-olah sedang dihibur dan akan tertidur. Melihat ini, Earth Fusion Beast perlahan mengambil langkah maju. Kaisar willow emas yang menjaga langit tidak melakukan perubahan apapun. Situasi ini membuat Earth Fusion Beast juga terlihat bahagia, seolah bisa melakukan ini, itu membuktikan sesuatu. Lalu aku melihat cahaya aneh keluar dari mulut binatang di rong dan jatuh di hadapanku. Cahaya aneh ini terus terbang di udara, terjalin membentuk pola yang aneh menjaga langit, dan terus berubah dari Kaisar willow emas yang menjaga langit menyerap kekuatan khusus yang terlihat seperti sosok manusia. Kiling Tu, jiwa yang tersisa. Melihat pemandangan ini, Qin Zheng akhirnya memahami metode penggabungan binatang itu dengan bumi. Jelas sekali, Earth Fusion Beast tidak mengetahui asal-usul Kaisar willow emas, tetapi ia mengetahui beberapa keadaan khusus dari Kaisar willow emas, yaitu, tidak peduli kekuatan apa yang dimiliki kedua pohon willow tersebut, dalam analisis terakhir, mereka hanyalah dua pohon. Tidak ada ideologi dan tidak ada jiwa. Jika Anda ingin mengaktifkan kekuatan ini, Anda harus menggunakan orang atau monster. Tapi sekarang tidak ada orang atau monster mengintegrasikan beberapa kekuatan jiwa terlebih dahulu. Ini adalah semacam pertempuran. Dengan kekuatan jiwanya, begitu tubuh hidup mendekat, dia dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menginspirasi Kaisar willow emas penjaga langit untuk melancarkan serangan untuk melindungi gua. Earth Fusion Beast telah menguasai teknik rahasia khusus diagram Kiling khusus untuk kekuatan jiwa yang hancur. Melalui diagram Kiling, ia dapat menyerap sisa kekuatan jiwa di dalam Kaisar willow emas dari langit penjaga, dan benar-benar mengubahnya menjadi pohon willow murni. Maka wajar saja, tidak bisa menyerang lagi. Gumpalan kekuatan jiwa melayang keluar dari dua Kaisar willow emas penjaga langit, dan terus tenggelam ke dalam diagram Kiling yang terbentuk di langit, membuat kecemerlangan diagram Kiling semakin kuat, dan bahkan membuat momentum Earth Fusion Beast melonjak tampaknya dengan gambar di tangan, semuanya bisa diuraikan. Zou Tingyan melihat ini dan mendengus dingin monster ini sangat suka pamer. Saudara Zou, jangan meremehkan monster ini. Ia sama pintarnya dengan banyak rubah tua. Jika kamu bisa melewatinya, kamu harus berhati-hati. Saya takut dengan apa yang terjadi padanya. Saya tidak iri dengan keterampilan pemusatan pikiran saya. Zou Ting berkata dengan arogan, selama dia berani menggunakan trik, jangan salahkan saya karena membasminya. Qin Zheng benar ketika dia memikirkannya. Teknik memusatkan pikiran dari kekuatan ilahi vena bela diri tangan suci masih sangat menakutkan. Ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dalam mengendalikan orang lain dikendalikan, jika tidak, masih sulit untuk memecahkan teknik pemusatan pikiran. Hanya saja Qin Zheng selalu merasa tidak sesederhana itu. Binatang yang melelehkan bumi ini juga memberinya perasaan bahwa asal-usulnya tidak sederhana. Jika kita mengatakan bahwa pegunungan kayo terbagi menjadi tiga bagian dunia, maka gunung keiling tergolong yang paling misterius. Dikatakan bahwa bahkan Dong Haoshan, pemimpin pencuri condor, hanya melihat bagian belakang sadoles pencuri dewa. Bagaimana pencuri dewa tanpa bayangan bisa memimpin? Mereka tidak menyadarinya, tapi mereka mendapatkannya, dan binatang penggabung bumi ini pasti terlalu familiar dengan tempat ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang disembunyikan oleh binatang yang mencairkan bumi, intuisi Qin Zheng memberitahunya untuk waspada terhadap binatang yang mencairkan bumi itu jelas bukan monster yang dikendalikan secara sederhana. Sambil berpikir seperti ini, Earth Fusion Beast telah bergerak cepat untuk menyerap sejumlah besar sisa kekuatan jiwa di dua kaisar willow emas Kai Sou. Dengan kepergian jiwa-jiwa yang tersisa, Raja Willow Emas Soutian tidak lagi memiliki fluktuasi kekuatan yang kuat. Sama seperti Qin Zheng menghadapi Raja Willow Perak, itu hanyalah sebuah pohon. Entahlah, tapi saya tidak bisa menerapkannya secara mandiri. Ini juga semacam kesedihan karena saya memiliki kekuatan langit dan bumi. Pada akhirnya, Earth Fusion Beast tidak dapat lagi menyerap jiwa yang tersisa, dan kemudian berhenti, dan diagram Kiling menghilang. Melihat energi yang jelas dari Earth Fusion Beast, sepertinya ia telah diberi makan kekuatan bercampur dengan Sou. Karena esensi Tianjin Liu Huang, langkah ini juga membuahkan hasil. Oke, saya sudah melakukan apa yang bisa saya lakukan, dan terserah Anda untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Earth Fusion Beast mundur selangkah. Kamu gagal mengambil semua jiwa yang tersisa. Qin Zheng memicinkan matanya ke arah binatang bumi. Earth Fusion Beast mendengus kamu sendiri yang mengatakannya, ini adalah Kaisar Willow Emas yang menjaga langit. Bahkan jika ia tidak memiliki kemampuan mandiri, setelah bertahun-tahun, beberapa jiwa yang tersisa pasti telah sepenuhnya terintegrasi ke dalamnya. Tidak mungkin untuk mengambilnya. Ya, yang bisa saya lakukan adalah mengurangi kekuatan Kaisar Willow Emas Soutian ke titik serendah mungkin. Selanjutnya, terserah Anda, jika tidak, apa gunanya kerjasama saya dengan Anda? Qin Zhengdow jika bukan karena kami, apakah Anda bisa datang ke sini? Kalau begitu tanpa aku, kamu tidak akan bisa sampai ke urat mineral bawah tanah tanpa disadari, kata Earth Melting Beast. Tidak ada gunanya kita berdebat. Saya ingin melihat bahwa Anda benar-benar mencoba yang terbaik. Aku sudah mencoba yang terbaik, kata binatang Earth Melting dengan sungguh-sungguh. Qin Zhengdow merasakan sedikit ketidakbahagiaan di dalam hatinya, saya tidak suka bahwa Anda selalu harus bermain trik dan trik untuk mencapai tujuan kerjasama yang nyata. Binatang yang mencairkan bumi, saya telah menoleransi Anda sejak lama, jangan-jangan membuatku marah. Saat Earth Fusion Beast hendak membuka mulutnya untuk membalas, ia melihat mata dingin Qin Zheng, tatapan tajam seperti pedang yang sepertinya menembus tubuhnya, yang membuatnya bergidik dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Jangan membuatku marah. Qin Zheng menatap binatang duniawi itu. Oke, aku akan mencoba lagi. Earth Fusion Beast merasakan niat membasmi yang kuat dari Qin Zheng. Sekarang butuh langkah pertama. Sekarang bahkan jika Qin Zheng mengalahkannya, kondisi untuk menerobosnya tetap sama tidak perlu mengambil risiko. Jadi Earth Fusion Beast mengambil tindakan lagi. Kali ini, beberapa jiwa yang tersisa masih diambil. Zhou Tingyan berkata dengan ragu saudara Qin, bagaimana Anda tahu bahwa Earth Fusion Beast tidak sepenuhnya mencoba yang terbaik? Xiao Cuqi juga menatap Qin Zheng, mengharapkan jawaban. Qin Zheng menepuk kepala Cuqi dan berkata sambil tersenyum binatang penggabung bumi tidak mengetahuinya sama sekali. Ia menggunakan diagram killing untuk menyerap jiwa yang tersisa, yang juga membantu mataku untuk hampir tidak bisa melihat sebagian darinya, jumlah jiwa yang tersisa di dalam kaisar willow emas, dan apakah ada jiwa yang tersisa yang dirangsang oleh diagram killing. Cek, cek, mata saudara Qin cukup menakutkan, seru Zhou Tingyan. Itu tidak buruk. Qin Zheng melirik ke arah binatang bumi. Jika binatang bumi berani menggunakan trik kali ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Earth Fusion Beast sepertinya merasakan tatapan dingin Qin Zheng. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Qin Zheng menyimpulkan bahwa dia tidak mencoba yang terbaik, itu juga membuat takut Earth Fusion Beast apa yang tidak ada bandingannya dengan manusia adalah bahwa ia telah menghabiskan segala cara namun masih pasif di mana-mana. Kali ini, Earth Fusion Beast tidak berani memainkan trik apapun lagi. Ia menggunakan seluruh kekuatannya dan membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk menyelesaikannya. Dengan cara ini, akan sulit bagi kaisar willow emas untuk merasakan fluktuasi kekuatan. Bahkan jika kekuatan internal sangat besar dan tanpa bimbingan kekuatan eksternal, itu hanya akan menjadi pedang yang tidak digunakan oleh siapapun, dan sulit untuk berpose, ancaman. Saya akan melihat apakah masih ada serangan independen, kata Zhou Ting dan bergerak maju. Qin Zheng menangkapnya, jangan gegabuh. Dia berkata dengan serius, kaisar willow emas yang menjaga langit pasti bisa menyerang secara mandiri, dan itu jelas tidak lemah. Biarkan saya mengujinya. Memanggil, kapak dewa bermata dua menyambar dengan kilat. Dengan kilatan cahaya dingin, dia berlari langsung menuju gua. Qin Zheng dan yang lainnya menatap kedua kaisar willow emas yang menjaga langit untuk melihat apakah ada gerakan. Saya melihat kapak dewa menggambar garis lurus, lalu tiba di pintu masuk, bergegas masuk, dan maju selangkah lagi untuk masuk. Pada saat ini, dua kaisar willow emas yang menjaga langit bergerak pada saat yang sama, masing-masing dengan emas tongkat anyaman itu sangat cepat sehingga Qin Zheng tidak bisa melakukan serangan balik dengan kapak dewa bermata dua bahkan dengan keterampilan militernya. Jadi dia memukul kapak dewa dengan keras. Bang-bang. Dua suara tajam terdengar hampir tanpa urutan tertentu. Kapak dewa bermata dua segera dicambuk. Jika bukan karena senjata dewa tingkat surga, serangan itu akan menghancurkan kapak dewa tersebut. Mendesis. Pada saat ini, Zhou Ting Tuo dan Dirong Bis menarik nafas dalam-dalam. Qin Zheng melirik ke arah Earth Fusion Bis dengan dingin. Jika dia tidak menemukan ada sesuatu yang salah dan telah mengambil tindakan sebelumnya, kekuatan kapak ilahi mungkin terancam sampai batas tertentu. Aku tidak tahu kalau mereka begitu kuat. Kata binatang Earth Melt dengan canggung. Mendengus. Qin Zheng juga tahu bahwa binatang yang mencairkan bumi itu benar-benar tidak mengetahuinya. Jika tidak, jika mereka benar-benar mencoba menerobos, mereka semua akan mati, dan binatang yang mencairkan bumi itu sendiri tidak akan mampu menerobos. Kekuatan ini sangat kuat. Dari penilaian ku, aku khawatir itu sebanding dengan Dewa Nirwana Bulan, kata Zhou Ting. Akan baik-baik saja jika dia adalah Dewa Nirwana Junior atau menengah. Kuncinya adalah anyaman itu sendiri setara dengan ketajaman senjata sihir tingkat surga. Ia memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, dan dengan kekuatan batin yang menakutkan, di dari segi kekuatan tempur, mungkin setara dengan Dewa Nirwana Agung bahkan sebanding dengan Dewa Junior Naji, kata Qin Zheng dengan ekspresi serius. Kekuatan seperti itu berada di luar kemampuan kita untuk menghadapinya, kata Zhou Ting. Qin Zheng juga mengerutkan kening, ini memang sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Ketika Earth Fusion Beast mendengar ini, dia juga tercengang. Dia mencoba yang terbaik untuk mencari kesempatan untuk datang ke sini, tapi dia masih tidak bisa melakukannya. Ini membuatnya merasa seperti dia akan kehilangannya sepenuhnya bahwa datang ke sini membutuhkan senjata sihir tingkat surga. Dan kekuatan partnernya tidak boleh terlalu kuat. Jika itu benar-benar Dewa Junior Naji, meskipun dia bekerja sama dengan Earth Fusion Beast, dia tidak akan bekerja sama, karena itu kekuatan dapat dengan mudah membasminya, jadi hanya Dewa Alam Rahasia seperti Qin Zheng dan Zhou Ting lah yang paling cocok. Namun, mereka tidak dapat membukanya bersama-sama. Yang lebih penting adalah pembuluh darah tersebut telah ditambang oleh keluargamu. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka bisa memisahkan i di sini. Keluargamu pasti punya beberapa ide. Kekuatan keluargamu bisa sepenuhnya mengatasi level ini, jadi mereka tidak bisa melakukan persiapan dan menunggu kesempatan berikutnya. Kamu telah bekerja keras, tetapi kamu dengan tangan kosong. Kamu mendapat manfaat dari seluruh keluarga dengan sia-sia. Apakah kamu menyesal? Kata Qin Zheng kepada binatang duniawi. Earth Melting Beast juga layu dan tergeletak di tanah tanpa kekuatan, merasa sangat kesal. Saudara Qin, pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di gua ini. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Zhou Tingya juga sedikit enggan untuk menyerah. Saya tidak punya niat untuk menyerah. Qin Zheng tersenyum. Zhou Tingtuo dan Dirongbis sama-sama terkejut. Kamu punya cara. Qin Zheng bergumam tidak ada jaminan. Anda dapat mencobanya. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, Namun, ketika saya mengambil tindakan, saya juga meminta saudara Zhou untuk mengambil kapak ilahi saya dan membantu saya mengambil beberapa darinya. Binatang penggabungan bumi. Jangan khawatir, tidak ada masalah. Zhou Tingya segera mengerti bahwa Qin Zheng khawatir dia akan diserang oleh binatang yang mencairkan bumi ketika dia mengambil tindakan. Jadi dia memintanya untuk mengusir binatang yang mencairkan bumi itu untuk meninggalkannya. Tempatkan sementara, agar aman, dan dia bisa menambangnya untuknya. Divine Blue Gold, lagi pula, Divine Blue Gold sangat membantu Qin Zheng. Saya tidak setuju. Bagaimana jika dia masuk sendiri? Protes Dirongbis. Tidak masalah jika kamu tidak setuju. Kamu harus pergi bersamaku. Zhou Ting mengangkat kapak ajaib dan berkata dengan dingin, Sebaiknya jangan main-main denganku. Aku tidak tahan denganmu untuk waktu yang lama, waktu yang lama. Jika kamu macam-macam denganku lagi, aku akan menghancurkan hatimu. Binatang Ertrong sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, Zhou Ting memaksa binatang yang melelehkan bumi itu untuk pergi di tengah teriakannya yang enggan. Saat ini, emas biru ilahi tidak terlalu sulit untuk ditambang karena telah kehilangan dukungan kekuatan dari dewa Zhou Tianjin Liu Huang. Sekarang Zhou Tingyan menggunakan kapak dewa untuk menambangnya, kecepatannya masih sangat cepat tidak terlalu kecil, dan masih ada daratan. Fusion Beast mengambil tindakan, jadi Qin Zheng yakin dia bisa mendapatkan emas biru ilahi dalam jumlah besar. Tanpa khawatir, Qin Zheng duduk di depan gua. Ketika Qin Zheng memikirkannya, ada kemungkinan besar bahwa tempat ini adalah rahasia yang ditinggalkan oleh Raja Dewa dan Raja Ibel XV. Seringkali rahasia seperti itu tampaknya hanya memiliki satu tujuan akhir, yaitu menjadi dewa, dan salah satunya tiga syarat utama untuk menjadi dewa adalah menjadi dewa. Baik vena bela diri dan kartu yang dianugerahkan dewa adalah bawaan, jadi sisanya hanya dapat berasal dari istana dewa yang diberikan. Meski sudah bertransformasi menjadi keturunan dewa kerajaan, tetap bisa digunakan. Bentuk istana Feng Shen. Oleh karena itu, Qin Zheng menstimulasi pembuluh darah hingga mendidih dan melepaskan untaiyan energi darah. Di bawah bimbingan Qin Zheng yang disengaja, energi darah ini melayang ke dalam gua. Hanya kesimpulan Qin Zheng bahwa tempat ini mungkin ada hubungannya dengan istana Feng Shen. Alasan dari gagasan seperti itu pada akhirnya adalah gagasan yang dibawa oleh dua kaisar wilau emas yang menjaga langit. Kaisar wilau emas yang menjaga langit adalah salah satu harta rahasia yang melindungi kuil pengadilan suci. Sebagai kekuatan terkuat dalam sejarah, kuil pengadilan suci dapat digunakan untuk perlindungan. Jika dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam sejarah pasti akan menimbulkan sensasi. Ada pun detail kuil pengadilan suci yang dipelajari Qin Zheng Putri Mo, sejauh yang donki tahu, salah satu alasan utama kehancuran kuil pengadilan suci adalah karena dua raja dewa yang bertanggung jawab atas kaisar wilau emas yang menjaga langit memilih untuk mundur, dan menggunakan status mereka, mereka juga merampas harta karun kuil pengadilan suci. Meskipun mereka bukan mata rantai utama dalam penghancuran kuil pengadilan suci, setidaknya mereka berkontribusi pada disintegrasi kekuatan paling kuat dalam sejarah. Lalu ada dua kaisar wilau emas yang menjaga langit di sini, yang dapat dengan mudah dikaitkan dengan dua raja dewa. Apa yang sedang dilakukan dewa Allah? Tentu saja, itu adalah dewa. Karena mereka ingin menjadi dewa, harus ada tiga syarat. Sekalipun mereka telah menyelesaikan ketiga syarat ini, apakah mereka hidup atau mati, tidak peduli yang mana, mungkin ada rahasia yang ditinggalkan oleh mereka, jadi mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan, lakukan dengan istana Feng Shen. Jika ada sedikit kemungkinan untuk terhubung dengan garis keturunannya, maka adalah mungkin untuk menembus level yang menakutkan ini. Qin Zheng ingin memikirkannya, tapi dia hanya memiliki sedikit harapan. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, energi darah melonjak ke dalam gua, tetapi tidak ada respon. Gua itu terlalu besar, dan mata dewanya jelas tertekan di sini, dan dia tidak bisa melihat situasi di dalam, yang sangat pasif. Dalam tiga hari, Zhou Ting Tuo dan Dirong Bis datang ke sini. Melihat Qin Zheng masih bekerja keras, Zhou Ting Tuo mendorong Dirong Bis untuk terus menambang emas biru ilahi. Keduanya telah menambang banyak emas biru ilahi. Tepat ketika Qin Zheng hendak menyerah, pada siang hari di hari keempat, sesuatu terjadi pada garis keturunannya. Ada gerakan samar, dan dua istana kabur muncul di garis keturunan pada saat yang bersamaan buram. Qin Zheng tidak bisa melihat apa yang tertulis di pelakat istana Feng Shen, dia juga tidak bisa melihat apa yang tersembunyi di dalam istana Feng Shen. Ini benar-benar berhasil. Qin Zheng sangat gembira. Tapi dia juga sangat tenang. Ketika dia melihat betapa samar-samar istana Feng Shen, dia tahu bahwa gua itu tidak ditujukan ke istana Feng Shen. Alasannya hanya karena pemilik gua pernah berpikir untuk memasang jebakan untuk membentuk istana Feng Shen. Itu hanya pengaturan istana. Earth Fusion Bis, yang menambang Divine Blue Gold, segera menyadari perubahan di sini. Ia selalu memperhatikan Qin Zheng, takut Qin Zheng akan menemukan cara untuk memecahkannya dan masuk sendirian, jadi tagar kolaps bis bergegas kembali dengan cepat. Zhou Tingya juga kembali dengan kapak ajaib. Apakah sudah siap? Zhou Tingyan juga sangat bersemangat. Seharusnya baik-baik saja, masih belum jelas. Qin Zheng tidak dapat menjaminnya. Istana Feng Shen yang muncul dari garis keturunan terlalu kabur, dan dia tidak tahu apakah istana itu akhirnya bisa terbentuk. Zhou Ting berkata memiliki peluang lebih baik daripada tidak memilikinya. Dia dengan santai mengambil empat kantong luar angkasa dan berkata, ini, ini adalah emas biru ilahi yang ditambang oleh saya dan Earth Fusion Bis dalam beberapa hari terakhir. Keempat kantong luar angkasa ini penuh. Jumlahnya tidak bisa dikatakan terlalu besar. Bagaimanapun, urat ini terlalu besar, tetapi kualitasnya pasti tidak ada duanya. Ini ditambang di area inti kekuatan pamungkas Qin Zheng pada kaki kanan secara alami akan sangat membantu, dan yang lebih penting, sangat mungkin bahwa dua kekuatan magis garis keturunan utama laut bunga hilang dan mata ilahi Tong Tian akan mampu menyelesaikan transformasi mereka. Qin Zheng mengambil empat kantong luar angkasa dan tidak mengambil kembali kapak dewa. Saudara Zhou, kamu dapat menggunakan kapak dewa ini untuk saat ini. Sulit untuk mengatakan betapa berbahayanya di dalam gua. Dengan kapak dewa di dalamnya di sisi lain, berapa banyak kekuatan tempur yang bisa kamu peroleh. Peningkatan ini akan sangat membantu perjalanan kita. Bagaimana denganmu? Zhou Ting bertanya. Saya tidak peduli. Qin Zheng tersenyum, tidak mengungkapkan bahwa dia masih memiliki senjata ajaib tingkat surga dan kaki kanan yang lebih kuat. Keduanya berbicara dan mengabaikan dirong bis sama sekali, yang membuat dirong bis sedikit cemas. Hei, kamu tidak ingin meninggalkanku dan masuk sendirian. Teriak Ertemelon Bis. Saya punya ide ini. Earth Fusion Bis berkata dengan marah manusia, aku tahu kamu pasti ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Biar ku beritahu, tidak mungkin. Ada misteri yang tak ada habisnya di gua ini. Kamu harus masuk untuk mencapai akhir. Jika tidak, kamu mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup jika kamu masuk. Petik 2. Qin Zheng tersenyum dan berkata, hanya bercanda, jangan terlalu cemas. Lelucon. Hah. Dirong Bis tidak mempercayainya. Kamu berdiri di sebelah kiriku dan saudara Zhou di sebelah kanan. Mari kita lalui bersama. Jika kita bisa lewat, kita akan lewat. Jika tidak bisa, semua orang akan dalam bahaya. Kamu harus percaya. Binatang yang mencair bumi menarik napas dingin dan berat dan tidak berkata apa-apa lagi. Qin Zheng berbalik dan berkata kepada cuci-cuci, kamu tetap di luar. Jika tidak ada masalah, aku akan kembali untuk menerimamu. Cuci tentu saja setuju. Qin Zheng sedang mempertimbangkan ini untuknya dan tidak ingin dia mengambil risiko. Jadi keduanya bergerak maju secara sinkron satu sama lain. Bahkan jika istana Feng Shen memiliki garis keturunan yang sangat lemah dan tidak jelas, Qin Zheng ragu apakah akhirnya bisa terbentuk. Jika gagal, akibatnya adalah serangan dari kaisar wilau emas Kai Sou sangat gugup. Dia hal yang sama berlaku untuk Zhou Ting Tuo yang memegang kapak ajaib di tangannya, setidaknya dia bisa memastikan keamanan. Keduanya menahan napas dan menatap kaisar wilau emas yang menjaga langit. Mereka berhenti di depan gua, saling melirik, lalu melangkah maju pada saat bersamaan. Kaisar wilau emas yang menjaga langit di kedua sisi segera mulai bergetar, dan tujuh atau delapan cabang wilau terbang ke atas dan ke bawah dengan tujuan untuk menjatuhkannya. Pada saat ini, Qin Zheng segera mengaktifkan dua dewa samar di dalam darahnya. Istana, saat berikutnya, saya melihat anyaman yang terangkat perlahan-lahan jatuh, kembali damai. Qin Zheng menghela nafas lega, itu memang mungkin. Mereka masuk ke dalamnya. Berhasil, binatang yang melelehkan bumi itu meraung penuh semangat. Ia telah menantikan kedatangannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi akhirnya berhasil. Qin Zheng berbalik dan keluar, membawa Cuci masuk. Earth Fusion Beast, sekarang kamu bisa memberitahuku bahwa kamu tahu apa yang terjadi di sini. Qin Zheng tidak segera bergerak maju, tetapi berkata kepada Earth Fusion Beast. Apakah kamu percaya dengan apa yang aku katakan? Binatang bumi tidak takut kali ini. Qin Zheng mendengus berhenti bicara omong kosong dan bicara cepat. Earth Fusion Beast berkata saya hanya tahu dua hal. Selanjutnya kita akan bertemu dengan Jendral Hades. Adapun seberapa kuat Jendral Hades itu, saya tidak tahu. Dilihat dari waktunya, seharusnya tidak terlalu menakutkan, dan di sana akan menjadi orang-orang yang mendukung Jendral Hades. Bunga Jadespirit Ruyang, bunga yang tak tertandingi dan kuat, akan lahir, dan jauh di dalam, itu adalah yang paling rahasia. Adapun apa itu, saya tidak tahu. Kamu tidak berbohong, kata Qin Zheng dengan tenang. Aku bilang aku tidak akan berbohong. Tahukah kamu? Aku, Earth Fusion Beast tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri dan menatap Qin Zheng dengan ngeri. Kamu, mungkinkah setelah kamu masuk, kamu menggunakan teknik muridmu untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Ini bagaimana mungkin? Kaisar Willow Emas yang menjaga langit tidak berbuat banyak untuk mencegah orang lain mengintip ke dalam. Pada titik ini, ia berhenti, mengangkat kepalanya dan menatap Qin Zheng. Dia berkata-kata demi kata, kamu sudah melihatnya sejak lama, dan kamu dengan sengaja mengatakan kamu tidak dapat melihatnya. Qin Zheng mengangkat bahu, mungkin. Dia tidak memberikan jawaban pasti, tapi Earth Fusion Beast yakin. Gua itu sangat sunyi dan relatif gelap. Untungnya, mereka semua adalah dewa misterius. Kegelapan ini tidak berdampak pada mereka. Berjalanlah di sepanjang lorong di dalam. Lorongnya sangat panjang, panjangnya sekitar 5.000 meter. Setelah melewati lorong ini, sebuah area berlubang yang relatif besar muncul di depan. Di sini, duduk dengan tenang di tanah adalah seorang pria kuat yang seluruh tubuhnya terbungkus. Baju besi hitam memancarkan aura samar. Meski energi dunia bawah hitam tidak dilepaskan dengan sengaja, namun tetap membuat tempat ini terlihat menakutkan. Ini adalah jenderal dunia bawah yang menjaga tempat ini. Selain jenderal dunia bawah, ada kolam di belakangnya, dengan air yang beriak. Di belakang kolam ada 10 bunga aneh yang memancarkan aroma harum, sehingga ki dunia bawah tidak mungkin mendekat. Bunganya bermekaran, berwarna-warni, dan terdapat lingkaran cahaya berwarna merah menyala di sekeliling bunganya, membuat bunganya terlihat seperti terik matahari. Inilah Yuling Tru Sun Flower. Bunga Yuling Tru yang merupakan bunga tiada taraf yang memiliki banyak fungsi. Salah satu kegunaan terbesarnya adalah dapat membuat ilmu bela diri menjadi spiritual, yang dapat menggantikan fungsi teknik denyutna di bunga Yuling Tru yang mereka semua memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Bagaimanapun, begitu mereka memiliki spiritualitas, maka orang tersebut akan mengalami perubahan mendasar. Terutama potensi seni bela dirinya, yang akan segera meningkat drastis seni bela diri tangan suci denyutnadinya sangat kuat, tetapi meskipun secara kebetulan dia mencapai batas yang dapat dicapai oleh denyut bela diri ini, yaitu melangkah ke manusia Dewa Junior Kota Roh, tetapi jika dia memiliki spiritualitas, itu sangat mungkin baginya untuk mencapai level kekaisaran, dan bahkan atas dasar ini naiklah dan terus mencari peluang untuk menyerang ranah Raja Dewa. Jadi ketika mereka melihat Yuling Zeng Yang Hua, Zhou Ting Tuo dan Dirong Bis sangat bersemangat, dan mereka berdua menginginkannya. Qin Zeng tidak tertarik dengan hal ini. Tentu saja, dia memiliki teknik pulsaroh dan mencoba menggunakannya pada dirinya sendiri, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa seni bela diri misteriusnya sangat luar biasa, dan kurangnya spiritualitasnya tidak berguna baginya. Klik, tanpa peringatan apapun, Jenderal Ming yang sedang duduk bersila di tanah tiba-tiba berdiri. Energi dunia bawah yang awalnya tipis tiba-tiba menjadi lebih tebal, langsung membingungkan ruang, membuatnya tampak seperti telah berubah menjadi neraka sembilan tingkat. Suasana dingin dan dingin membuat tubuh serasa akan dibekukan. Qin Zeng, level berapa Jenderal Dunia Bawah ini? Tanya binatang penggabung bumi. Ia mengetahui teknik murid yang ditunjukkan oleh Qin Zeng, dan binatang penggabung bumi juga mengetahui bahwa bahkan Jenderal Dunia Bawah dapat melihat melalui wilayahnya, dan itu bisa jadi, dinilai oleh para Jenderal Dunia Bawah apakah mereka memiliki kemampuan untuk menerobos. Zhou Tingyan juga melihat ke arah Qin Zeng. Tapi Qin Zeng mengabaikannya, karena pada saat ini, dia merasakan sepertinya ada semacam kelainan pada garis keturunan, yang berhubungan dengan Jenderal Ming di depannya Jenderal yang dia tidak tahu. Jenderal Dunia Bawah, bentuk kehidupan khusus, mirip dengan hantu, Ibel 15, Ibel 15 tersembunyi, dan bentuk kehidupan lain yang dikatakan berasal dari Dunia Bawah. Jenderal Dunia Bawah juga merupakan keberadaan yang sangat istimewa, dan syarat untuk membentuk Jenderal Dunia Bawah jauh lebih ketat dari yang lain. Tentu saja, Jenderal Dunia Bawah adalah kekuatan Jenderal juga dari dunia lain. Syarat pertama untuk membentuk Jenderal Ming adalah ia harus diberi nutrisi oleh Intisari Fena Beladiri Samsara. Setelah kematiannya, dengan dukungan banyak harta rahasia seperti Intisari Fena Beladiri Samsara, ia dapat bertransformasi menjadi seorang Ming. Jenderal, begitu dia menjadi Jenderal Ming, dia akan berkembang menjadi seni beladiri yang baru, dimulai dari awal dan memulai jalur seni beladiri, semua pelatihan selanjutnya tidak akan berbeda dari orang biasa sangat maju, Jenderal Dunia Bawah ini bahkan mungkin akhirnya mencapai status dewa. Hanya dengan begitu Earth Fusion Beast akan bertanya kepada Qin Zheng tentang dunia Jenderal Dunia Bawah. Potensi Jenderal Dunia Bawah terlalu besar. Bahkan setelah mencapai alam dewa, kecepatan kultivasinya seratus kali lebih lambat dari dewa pada umumnya. Kita akan mendapat masalah. Qin Zheng memandang Jenderal Dunia Bawah, dia adalah Dewa Junior Nirwana. Zhou Ting Tu dan Dirong Beast menghela nafas lega. Dewa Junior Nirwana lebih kuat dari mereka, tetapi mereka memiliki begitu banyak orang sehingga mereka hampir tidak punya kesempatan untuk bertarung. Ledakan, Ming Jiang tiba-tiba mengambil dua langkah ke depan, dan Ming Ki di sekitarnya juga menjadi semakin kuat. Fluktuasi kekuatan yang dilepaskannya juga membuat Zhou Tingla dan Dirong Beast menyadari kekuatan Ming Jiang. Pada saat ini, Earth Fusion Beast terkekeh dan mundur sedikit, di antara kita, saya yang paling lemah dan hanya bisa membantu dalam menyerang. Kalian berdua adalah penyerang utama. Apakah kamu benar-benar lemah dengan seni bela diri ganda? Qin Zheng melangkah keluar, dan orang itu menghilang di tempat. Dia muncul kembali, berdiri di sisi kiri binatang yang mencairkan bumi, meraih tanduk tajam di binatang yang mencairkan bumi, kepalanya, dan menahannya di tempat. Sebelum binatang yang mencair bumi bisa bereaksi, dia menjabat tangannya dan melemparkan binatang yang mencair bumi itu ke arah jenderal dunia bawah. Dengan kekuatan tagar Collapse Beast, seharusnya tidak terlalu buruk, tapi benar-benar tidak menyangka bahwa Qin Zheng akan menyerangnya secara diam-diam, dan dia juga menggunakan kekuatan sihir pengejaran bintang jatuh untuk membuatnya sulit untuk dijaga. Mengaum, energi binatang yang melelehkan bumi meraung satu demi satu, tetapi Ming Jiang tidak punya pilihan selain mengabaikannya. Ketika monster menyerang, Ming Jiang tiba-tiba berubah menjadi mesin pertarungan yang ganas. Mata gelapnya tiba-tiba berubah menjadi darah, merah, dan baju besi di miliknya tubuh juga mengeluarkan suara terdengar suara berderak dan berderak, dan pukulan ganas dikirimkan ke kepala binatang yang melelehkan bumi itu. Ledakan, dengan serangan Ming Jiang, lusinan retakan terbuka di angkasa terlebih dahulu. Kekuatan yang tidak bisa dihancurkan membuat Earth Fusion Beast berteriak ketakutan hitam. Sisiknya dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, dan tanduk tajam di atas kepalanya tiba-tiba bertambah panjangnya hingga satu meter. Ada cahaya dingin yang mengalir di atasnya, dan itu seperti senjata ajaib, dan mengenai tinju. Ledakan, dengan kekuatan manusia Dewa Junior Nirvana, dia dapat meledakkan hampir semua dewa di alam rahasia dengan satu pukulan. Kesenjangan besar antara alam dewa dan manusia sangatlah menakutkan. Tapi pukulan ini hanya membuat Earth Melting Beast menjerit dan terbang menjauh, tanpa menyebabkan kerusakan berarti. Bahkan sarung tangan di tangan kanan Jendral Ming retak setelah guncangannya, dan pria itu mundur dua langkah kekuatan tirani dari Earth Fusion Beast tercapai pada saat itu. Jelas sekali bahwa Earth Fusion Beast telah menyembunyikan kekuatan aslinya sebelumnya. Saat Earth Fusion Beast dipukul mundur, Qin Zheng dan Zhou Tinglah mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Memanggil, Zhou Ting mengayunkan kapak dewa bermata dua dan memukulkannya dengan keras ke arah Jendral Ming. Sebagai dewa tingkat tinggi di alam rahasia, kekuatan tempur Zhou Tingra lebih buruk daripada binatang penggabung bumi. Namun, dengan kapak dewa bermata dua, senjata tingkat surga di tangannya, kekuatan tempur Zhou Tingra langsung terasa dibayangi bahkan tanpa kekuatan aturan yang melekat. Ditingkatkan dua kali, itu segera menunjukkan kekuatan serangan yang melampaui Earth Fusion Beast. Begitu kapak jatuh, Jendral Dunia Bawah memilih mundur. Tidak mungkin, meskipun dia sekuat Jendral Dunia Bawah, dia tidak berani menyentuh senjata sihir tingkat surga. Ming Jiang terpaksa mundur dan jatuh ke dalam jangkauan serangan Qin Zheng. Kekuatan magis bintang jatuh mengejar bulan membuat Qin Zheng muncul diam-diam di belakang Ming Jiang, mengangkat kaki kanannya dan menendang punggung Ming Jiang dengan keras. Kaki kanannya bahkan lebih sesat dari senjata sihir tingkat surga biasa. Meskipun tidak memiliki banyak momentum, dan keunggulannya yang menakutkan telah ditahan olehnya, itu memang kartu truf terkuat Qin Zheng. Jendral Dunia Bawah yang mundur tidak mengetahui hal ini. Belum lagi dia, baik dunia manusia maupun dewa tidak mengetahui hal ini, jadi Jendral Dunia Bawah memberikan omelan pelan, dan juga mengangkat kaki kanannya untuk menendang punggung. Dia menggunakan kekuatan tiraninya untuk menghancurkan Qin Zheng, dan hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah mematahkan kakinya. Qin Zheng diam-diam tertawa. Jika dia tidak menggunakan kaki kanannya dan menyerang dengan bagian lain, dia mungkin akan terluka parah. Sayangnya, kaki kanannya terlalu berbeda. Klik, jadi keduanya saling menendang dengan kaki kanan mereka. Saat berikutnya, Jendral Ming meraum dengan marah. Kaki kanan Qin Zheng, yang lebih besar dari kapak dewa bermata dua, menunjukkan kekuatan serangan yang tak tertandingi. Dia menendang kaki kanan Jendral Ming hingga berkeping-keping dengan satu tendangan, dan kaki kanannya mengopernya. Ada semburan suara retakan tulang, dan armor di tubuhnya mulai meledak dan terciprat ke segala arah. Jendral Ming sangat marah dan berbalik dengan kecepatan yang mencengangkan ke sisi kiri Qin Zheng. Dia meninju kepala Qin Zheng dan membasminya. Berlari, Qin Zheng bahkan tidak memikirkannya, dan bayangan ilahi segera aktif dan mundur ke belakang. Setelah Ming Jiang mengaktifkan kecepatannya dan tidak memberikan kesempatan pada kaki kanannya, Qin Zheng segera jatuh ke posisi pasif. Kesenjangan di dunia agak besar, dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan serangan diam-diam yang tidak diketahui orang lain. Jendral Ming ingin mengejar, tetapi Zhou Ting menarik kapak dewa itu ke bawah lagi. Jendral Ming yang dipaksa itu meraung dengan marah, dan bahkan lebih cepat dari serangannya, dia memukul keras gagang kapak dewa itu dengan tangan kanannya ke atas, kapak dewa langsung bergetar. Zhou Ting, yang memegang kapak dewa, terkejut dan muntah darah di tempat. Jika dia tidak memegangnya erat-erat, kapak dewa itu akan terlempar. Senjata sihir tingkat surga tanpa kekuatan reguler hanya dapat mengandalkan ketajaman, yang juga memiliki keterbatasan yang besar. Sikat, Jendral Ming yang tak terhentikan tiba-tiba datang dan membasmi Qin Zheng, bersumpah untuk membasmi orang yang kaki kanannya setengah cacat. Tertunda karena halangan Zhou Ting, Qin Zheng memiliki kesempatan. Dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan magis bintang jatuh mengejar bulan, tiba-tiba muncul di sisi kiri Ming Jiang, mengangkat kaki kanannya lagi dan menginjak dengan keras. Panggilan, dia menginjaknya, dan dia akan menginjaknya. Siapa yang tahu bahwa Qin Zheng dapat melakukan perjalanan melalui luar angkasa, dan Jendral Dunia Bawah dengan kaki kanan yang menyimpang juga memiliki kesadaran bertarung yang luar biasa, jadi dia tiba-tiba berbalik ke samping dan membuat Qin Zheng rindu. Tanda, memiliki kaki kanan terkuat adalah sia-sia saat ini. Jendral Ming yang menghindar meninju kepala Qin Zheng lagi dengan pukulan backhand. Qin Zheng sangat ketakutan hingga dia hampir berteriak dan buru-buru menundukkan kepalanya. Angin yang disebabkan oleh pukulan keras itu membuat senjata sihir tingkat bumi merasakan ledakan rasa sakit. Dia mengangkat kakinya dan mendorong lututnya ke dada Qin Zheng dengan keras, dengan cepat dan keras. Hati-hati, seru Zhou Tinglah. Qin Zheng ingin menghindarinya, tetapi dia tidak punya waktu, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menoleh ke satu sisi sebaik yang dia bisa. Ledakan, lututnya mengenai bahu kiri Qin Zheng. Klik, tulang bahu kirinya hancur akibat benturan, dan lengan kirinya hampir hancur. Qin Zheng menjerit, muncrat darah dan membalikkan badan. Orang lain masih di udara, dan jenderal dunia bawa bergegas maju lagi, dengan tangan kirinya kaki menghadap Qin Zheng. Injak perut untuk membasmi. Ledakan, Qin Zheng tidak punya cara untuk bersembunyi. Perutnya terinjak dengan keras. Dia hampir pingsan karena diinjak, andalamnya sepertinya pecah. Darah mengalir dari tujuh lubangnya. Dia juga terbentur keras ke tanah dan tenggelam. Ini masih tingkat bumi miliknya. Tubuh senjata ilahi? Jika tidak, dia akan diinjak-injak sampai mati dalam sekali jalan. Jenderal Ming sedikit terkejut karena dia gagal membasmi Qin Zheng dengan satu tendangan, tapi dia tidak peduli. Dia membungkuk dan meninju kepala Qin Zheng, mencoba menghancurkan kepala Qin Zheng. Pada saat inilah Qin Zheng, yang hampir tidak memiliki perlawanan, tiba-tiba memancarkan cahaya dingin di matanya. Memanggil, cahaya perak diam muncul dari sela alisnya. Senjata ajaib tingkat surga, Pena Raja Manusia Engah! Keterampilan pengendalian senjatanya cukup cepat, tetapi gerakan Jenderal Ming juga sangat cepat. Pena Raja Manusia meledak, dan tinju Jenderal Ming hanya berjarak lebih dari 10 cm dari kepala Qin Zheng, jadi tidak peduli seberapa cepat dia bereaksi, tetap ada, tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Raja Manusia menghancurkan tangan kanan Jenderal Ming dengan pukulan yang kuat, dan dengan satu tusukan yang kuat, dia menghancurkan lengan kanan Jenderal Ming sepenuhnya. Pada posisi bahu, dia dikendalikan oleh Qin Zheng dan berbalik, menusuk ke arah kepala Jenderal Ming. Bentak, tepat ketika Pena Raja Manusia hendak mengenai kepala Ming Jiang, Ming Jiang mengulurkan tangan kirinya dan meraih Pena Raja Manusia. Sial, ini terlalu kuat. Qin Zheng bahkan mengutuk, tapi dia tidak berhenti menyerang, dan tongkat bela diri ilahi Wu Liang hendak menyerang. Saya tidak tahu apakah Jenderal Ming berhati-hati kali ini, atau karena dia merasakan ujung tajam dari tongkat seni bela diri ilahi yang tak terbatas, dia dengan cepat mundur, membuat Qin Zheng tidak dapat melakukan serangan diam-diam lagi. Pergi ke neraka, Zhou Ting, yang memegang kapak dewa, bergegas keluar dari belakang Jenderal Ming dan menebas kepala Jenderal Ming dengan keras. Kapak ilahi itu tajam dan dapat menghancurkan segalanya. Pada saat kritis hidup dan mati, Ming Jiang melayang dan membiarkan kapak dewanya menghantam udara. Berangkat, di saat yang sama, Qin Zheng berteriak. Zhou Tingyan tanpa sadar melepaskan tangan yang memegang kapak dewa saya. Keterampilan kontrol senjata Qin Zheng segera menunjukkan kekuatannya, dan dia segera mengendalikan kapak dewa untuk menyapu ke depan. Klik, kali ini, gerakan Ming Jiang masih sangat cepat. Kapak dewa hanya memotong tulang rusuk kirinya dan gagal membelahnya menjadi dua. Namun, Ming Jiang menderita luka parah dan terbang ke atas dengan mata bersemangat. Sen tanduk tajam itu menembus kepala Jenderal Dunia bawah dengan kejam. Jenderal Ming menjerit dan tewas di tempat. Panggilan, Qin Zheng menghela nafas panjang dan merasa matanya agak gelap dan lukanya terlalu serius. Pada saat Jenderal Ming meninggal, sesuatu yang telah ditekan oleh Jenderal Ming sepertinya telah dibebaskan. Segera setelah itu, Qin Zheng menemukan bahwa istana dewa yang diunggulkan muncul lagi di garis keturunannya. Dia dengan sewenang menang memisahkan dua istana Feng Shen samar-samar yang sebelumnya bersatu. Tiga istana dewa yang diberikan muncul pada saat yang bersamaan. Rahasia gua ini membuat Qin Zheng bertanya-tanya apa yang tersembunyi. Hei hei, Tawa dingin itu mengganggu renungan Qin Zheng, dan dia melihat Earth Fusion Beast tertawa terbahak-bahak dan menatap dengan ganas ke arah Qin Zheng dan Zhou Ting yang menarik mereka berdua. Qin Zheng tersenyum diam-diam. Untungnya, dia tidak menggunakan teknik keabadian untuk segera pulih. Binatang yang mencair bumi akhirnya akan menampakkan wajah aslinya. Tubuh Qin Zheng masih penyok di tanah setelah didorong ke tanah oleh dunia bawah. Dia menghancurkan alur berbentuk manusia ke tanah, dan seluruh tubuhnya terluka. Tujuh lubangnya berdarah, dan bahu kirinya patah. Siapapun yang melihat situasi tragis itu tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan bertarung. Zhou Ting Tuo juga bereaksi cepat dan bergerak maju dengan cepat untuk menyelamatkan Qin Zheng. Bahkan Xiao Cuci pun seperti ini. Mengaum. Earth Fusion Beast yang ganas tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung. Ledakan. Raungan ini benar-benar membawa kekuatan gelombang suara yang menakutkan, mengguncang area berlubang dengan keras. Kekuatan gelombang suara yang tak terlihat bahkan menarik Zhou Ting begitu keras hingga darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dan kekuatan akibatnya langsung mengguncang Xiao Cuci jarak 2 hingga 3.000 meter. Dia jatuh di sebelah 10 bunga matahari sejati roh giok. Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu? Teriak Zhou Ting dengan marah. Tentu saja. Earth Fusion Beast tertawa keras. Saya adalah penguasa alam rahasia. Saya tidak bisa mengalahkan Dewa Nirwana. Tidak ada Dewa alam rahasia biasa yang bisa menjadi lawan saya. Zhou Ting berkata dengan suara dingin. Jangan lupakan kemampuan menenangkanku. Binatang yang meleleh bumi berjongkok di tanah sambil tersenyum? Manusia bodoh. Jika teknik pemusatan pikiranmu benar-benar berhasil, apakah aku masih berani menyerangmu? Tidak mungkin. Aku dapat dengan jelas merasakan bahwa hatimu telah mantap. Ekspresi Zhou Ting yang tiba-tiba berubah. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa yang membuatmu terpaku. Earth Melt Beast membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran cahaya putih. Panggilan. Sebuah bola kristal putih muncul. Setelah keluar dari mulutnya, bola itu dengan cepat membesar hingga tingginya lebih dari 2 meter dalam sekejap mata. Ada bekas telapak tangan di bola kristal tersebut, yang tepatnya dipegang oleh Zhou Ting yang, maksud. Bola kristal itu berwarna putih, dan saya tidak tahu apa itu. Aku jelas merasakan bahwa itu adalah hatimu. Wajah Zhou Ting yang menjadi semakin jelek. Saudara Zhou, ini bisa dianggap sebagai inti dari kata-kata itu. Zhou Ting mengerutkan kening. Qin Zheng menjelaskan jika saya membacanya dengan benar, ini pasti harta langka yang disebut bola penyembunyi hati. Ia dapat menyerap beberapa tubuh hidup ke dalamnya. Saat ia menelan pintu masuk, secara alami ia akan menutupi jantung, jadi Anda akan salah kukira kamu telah merebut hatinya. Zhou Ting yang juga pernah mendengar tentang bola yang menyembunyikan hati, tetapi dia sangat marah dengan perkembangan situasi sehingga dia tidak mengira itu adalah bola yang menyembunyikan hati. Luar biasa, sungguh luar biasa, Qin Zheng, saya menemukan bahwa Anda bahkan lebih kuat dari yang saya kira, kata Earth Fusion Beast sambil tersenyum. Qin Zheng mendengus berhentilah berpura-pura dan tunjukkan identitasmu yang sebenarnya. Kalian, Zhou Ting yang melihat bola hati yang tersembunyi dengan bingung. Lalu ada kilatan cahaya dingin, bola yang menyembunyikan hati menghilang, dan enam pria dan wanita dengan tinggi, gemuk dan kurus berbeda, mengenakan pakaian mewah muncul di posisi itu. Earth Fusion Beast juga meraung dan dengan cepat berubah menjadi pria paruh baya berusia empat puluhan. Binatang yang mencairkan bumi ini istimewa karena dapat menyelinap ke bawah tanah dan dapat berubah menjadi bentuk manusia hewan sesuka hati. Pencuri tanpa bayangan, hati Zhou Ting terguncang saat mendengar ini. Tujuh orang termasuk di Rongbis juga tercengang pada saat yang sama. Rupanya kata-kata Qin Zheng mengejutkan mereka. Di Rongbis memandang salah satu pria paruh baya, dan pria itu mengambil inisiatif untuk bergerak maju, memandang Qin Zheng, dan berkata, Benar, kami adalah pencuri tanpa bayangan, dan saya adalah master pencuri, Sao Huanji. Bagaimana Anda tahu identitas kami? Awalnya aku tidak tahu, itu hanya aneh. Di antara tiga pencuri besar di Pegunungan Kayo, yang paling misterius adalah pencuri tanpa bayangan. Aku bertanya-tanya mengapa pencuri tanpa bayangan memilih untuk begitu tertutup. Bahkan yang lain dua pencuri hebat sangat baik padamu. Saya tidak begitu mengenalnya, saya selalu menduga bahwa mungkin Anda tidak cukup kuat untuk benar-benar bersaing dengan dua pencuri hebat itu. Hanyalah dewa agung di alam rahasia, dan kamu masih jauh dari dewa nirwana. Agak jauh, Qin Zheng melihat ke arah Earth Fusion Beast lagi dan berkata, Gunung Jiling adalah area di mana pencuri tanpa bayangan berada, dan itu juga merupakan area aktivitas utama. Sekarang tambang emas Shenlan sangat berisik sehingga pencuri tanpa bayangan berada dalam masalah. Hanya karena ini, Sao Huanji bertanya, Qin Zheng Dao tentu saja tidak. Untuk memasuki tambang, saya mencari Earth Fusion Beast di mana-mana. Sebenarnya, saya juga ingin melihat apa yang terjadi pada pencuri ilahi tanpa bayangan. Hasilnya, saya menemukan ada banyak jejak yang ditinggalkan oleh Earth Fusion Beast, tapi aku tidak mendengar apapun tentangnya. Setelah melewati Sadolestive, aku juga memperhatikan bahwa monster di dekat Gunung Jiling sepertinya sangat takut pada monster yang melelehkan bumi. Artinya, binatang yang mencairkan bumi sudah lama aktif di sini. Bukankah aneh? Satu gunung tidak bisa menampung dua gunung. Huh? Alangkah lucunya jika pencuri ilahi tanpa bayangan bisa hidup damai dengan Dirong Beast, tapi aku masih yakin bahwa Dirong Beast akan menjadi salah satu anggota pencuri ilahi tanpa bayangan. Baru setelah Earth Fusion Beast mengungkapkan rahasia tentang tempat ini, saya mulai benar-benar meragukan bahwa Earth Fusion Beast dapat tinggal di Gunung Jiling untuk mendapatkan urat mineral ini, tetapi pencuri ilahi tanpa bayangan selalu beroperasi di area sekitar. Gunung Jiling dan mengabaikannya. Bukankah karena tiga pencuri hebat bersaing memperebutkan tambang? Kemudian, mutiara roh armor merah akhirnya membuatku menemukan rahasia ini. Cao Huan Ji bertanya dengan ragu mutiara roh armor merah. Qin Zheng tersenyum dan berkata Saya khawatir Anda tidak tahu bahwa manik-manik roh baju besi merah memiliki hubungan khusus dan misterius satu sama lain. Apakah Anda ingat bahwa setelah saya mendapatkannya, saya mengambilnya dan mengamatinya? Saya tidak melihat apakah ada pecahan baju besi yang mengambang di dalamnya, karena saat aku melihatnya, aku yakin itu adalah mutiara roh armor merah. Aku bisa merasakan urat bela diri armor suci dari binatang penggabung bumi melalui mutiara roh armor merah. Hasilnya, saya menemukan bahwa Earth Fusion Beast masih memiliki enam nafas kehidupan di tubuhnya. Saya ada di sana coba pikirkan, satu-satunya hal yang dapat menyembunyikan seseorang di dalam tubuhnya adalah bola yang menyembunyikan hati ini. Jadi, sejak saat itu, kamu tahu bahwa kami adalah pencuri dewa tanpa bayangan. Cao Huan Ji melihat sekilas ke luka Qin Zheng, tapi lukamu memang nyata. Itu benar. Qin Zheng berdiri perlahan. Aku benar-benar hampir dibasmi oleh Jenderal Dunia Bawah sekarang, tapi sayangnya aku tidak mati, jadi luka ini tidak menjadi masalah. Bang-bang-bang. Di bawah tatapan semua orang, Qin Zheng mengaktifkan teknik keabadian, dan tulang yang patah serta kulit yang retak dikembalikan ke keadaan semula dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Qin Zheng menggerakkan tubuhnya, tetapi tidak ada yang aneh dengannya. Faktanya, dia berbaring diam, hanya memulihkan kekuatannya dalam kegelapan. Teknik keabadian terlalu mudah untuk disembuhkan, tetapi menghabiskan banyak uang, jadi dia mencobanya yang terbaik untuk kembali ke kondisi puncaknya dan mengaktifkan teknik keabadian. Dia langsung pulih dan terkejut melihat Cao Huan Ji dan pencuri tanpa bayangan. Tuhan adalah yang paling kuat, kapan kamu akan mengajariku teknik keabadian? Xiao Cuci sudah berlari kembali. Teknik abadi ini adalah kekuatan magis seni bela diri tuanku dan tidak dapat diajarkan. Saya akan menunggu sampai tuanku menciptakan seni bela diri berdasarkan kekuatan magis ini dan kemudian menyebarkannya kepada Anda. Xiao Cuci berkata dengan gembira guru harus menepati janjinya. Mendengar bahwa kekuatan seni bela diri Qin Zheng dapat mengembalikan dirinya ke keadaan semula, hal ini membuat tujuh pencuri tanpa bayangan semakin ketakutan. Betapa kuatnya kekuatan seni bela diri yang dibutuhkan untuk memiliki kekuatan seni bela diri yang begitu ajaib. Dengan pemikiran di benak Qin Zheng, pena raja secara otomatis terbang kembali dan bergabung ke dalam tubuhnya, dan kapak dewa bermata dua jatuh ke tangan Zhou Ting lagi. Dia berkata sambil tersenyum semuanya, mari kita bagi satu sama lain dan berdiskusi satu. Tinggi atau rendah? Tujuh pencuri dewa tanpa bayangan semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka telah melihat bahwa Qin Zheng sebenarnya memiliki dua senjata dewa tingkat surga. Berkat dari senjata dewa tingkat surga ini memberi mereka keuntungan tidak memiliki jenderal dunia bawah. Di wilayah mereka, mereka hampir tidak bisa mengabaikan serangan sederhana senjata sihir tingkat surga dengan mengandalkan kecepatan, dan mereka tidak tahu apakah kekuatan aturan dapat diaktifkan di dalam senjata sihir tingkat surga. Tentu saja akan ada perkelahian. Zhou Ting Tu menunjuk ke arah binatang yang mencairkan bumi dengan kapak ajaibnya dan berteriak dengan marah, binatang yang mencairkan bumi, kemarilah, bukankah kamu gila? Coba bertarung lagi denganku. Binatang yang mencair bumi memutar matanya dan berkata, buanglah kapak dewa itu jika kamu bisa. Meski memiliki level tinggi, ia tidak memiliki keberanian untuk melawan Zhou Ting Tuo yang memiliki kapak dewa. Sao Huan Ji mengulurkan tangannya untuk menghentikan pertengkaran di antara keduanya, memandang Qin Zheng, dan berkata kamu memang mengejutkan kami, tetapi dalam pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, kamu mungkin tidak bisa menang. Tujuh dari kami juga memiliki seni bela diri Fusi khusus, dan Anda kami juga perlu melindungi Cuci, jadi jika kami memulai perang, kemungkinan besar kedua belah pihak akan kalah, yang tidak baik bagi Anda dan kami lebih baik hidup damai dan menjelajahi rahasia gua ini bersama-sama. Jelajahi bersama, Bisakah kamu dipercaya? Kami baru saja berhadapan dengan jenderal dunia bawah, tapi kamu tidak berkontribusi. Kalau begitu mari kita bertindak sendiri-sendiri. Sao Huan Ji berkata, Aku akan mengambil tiga bunga jade spirit ruyang. Kita pergi dulu. Tujuh sisanya milikmu. Kamu bisa mengambil tindakan setelah tiga menit. Qin Zheng bergumam oke. Sao Huan Ji segera memimpin dewa tanpa bayangan untuk mencuri tiga bunga matahari sejati roh giok dan dengan cepat menghilang di depan mereka. Saudara Qin, Zhou Tingra sedikit enggan. Saya juga bukan orang yang suka menderita kerugian. Kata Qin Zheng sambil tersenyum. Apakah kamu melihat apa yang ada di dalamnya? Zhou Tingyan bertanya. Qin Zheng menggelengkan kepalanya. Kamu tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi kamu dapat mengatakan bahwa jumlahnya hampir sepuluh. Dia berbalik dan mendatangi tujuh bunga matahari sejati roh giok. Dengan lambayan tangannya, dia meraihnya tujuh bunga matahari sejati roh giok ke tangannya. Saudara Zhou, apakah kamu benar-benar menginginkannya? Zhou Tingyan tersenyum dan berkata, saya sangat menginginkannya. Jika seni bela diri tangan suci saya dapat berubah menjadi roh, potensi seni bela diri saya akan meningkat pesat. Kalau begitu, izinkan aku membantumu berubah menjadi roh. Qin Zheng mengarahkan jarinya. Teknik roh denyut nadi segera diaktifkan, dan nafas spiritual mengalir ke tubuh Zhou Tingtu. Saat berikutnya, seluruh tubuh Zhou Tingtu tampak selaras dengan langit dan bumi. Perasaan spiritual membuatnya begitu bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Qin Zheng kemudian menyingkirkan Yuling Zhenyanghua sendiri. Saudara Qin, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Zhou Tingya berkata dengan penuh rasa terima kasih, sejak awal, Anda membantu saya membalas dendam besar saya. Saya untuk menghentikan Zhou Ting melanjutkan, Qin Zheng berkata kami adalah saudara, mengapa repot-repot mengucapkan terima kasih. Zhou Ting menganggup penuh semangat, ya, kami adalah saudara. Qin Zheng tersenyum dan berkata waktunya telah tiba, kita harus maju dan melihat rahasia besar apa yang tersembunyi di depan kita. Kedepan, tidak ada kendala. Qin Zheng menyimpulkan bahwa inilah alasan mengapa pencuri tanpa bayangan berani mengambil langkah pertama. Beberapa catatan yang mereka peroleh tentang tempat ini bukan hanya tentang Jenderal Dunia Bawah dan Yuling Zhenyanghua, tapi dia masih mengetahui apa yang tersembunyi di dalamnya dan sengaja menyembunyikannya alih-alih mengungkapkannya. Tidak ada hambatan dan arus lancar. Qin Zheng dan yang lainnya segera sampai di persimpangan tiga arah. Yang disebut persimpangan tiga arah berarti ada tiga lorong, masing-masing menuju ke tempat yang berbeda. Qin Zheng menunjuk ke lorong di sebelah kiri dan berkata pencuri tanpa bayangan melewati lorong ini. Kemana kita akan pergi? Zhou Tingyan bertanya. Qin Zheng tidak langsung menjawab, tetapi sedang memeriksa garis keturunannya. Denyut darahnya sangat kuat, dan tiga istana dewa yang diunggulkan muncul di dalam, dan menjadi jelas bahwa tiga istana dewa yang diberikan berada di ujung tiga bagian ini. Dia menggunakan tiga istana dewa yang diunggulkan dalam garis keturunannya untuk merasakan apa yang ada di akhir dari tiga bagian tersebut. Saudara Qin, bisakah kamu melihat apa yang tersembunyi di dalamnya? Zhou Ting bertanya. Yah, ini seharusnya menjadi tiga warisan. Qin Zheng Dao, warisan dewa ilahi, saudara Zhou, pergilah ke sisi kanan, warisan di sana seharusnya cocok untukmu. Ketika Zhou Tingra mendengar ini, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Sebagai orang dengan aliran seni bela diri tangan suci, meskipun dia memiliki spiritualitas, satu-satunya hal yang dapat dia capai adalah ranah kekaisaran. Dia bahkan tidak bisa bercita-cita menjadi raja para dewa, apalagi menjadi dewa. Namun sebagai seorang pencaksilat, siapa yang tidak memiliki ide untuk menjadi dewa sejak zaman dahulu? Zhou Ting Tuo tidak terkecuali. Dia juga memiliki ambisi ini, tetapi potensi seni bela dirinya tidak mencukupi. Di masa lalu, menantikannya hanya menambah kekhawatirannya. Sekarang, segalanya telah berbalik dan peluang ada di depannya bisakah dia tidak tergoda. Pergilah. Zhou Tingla berkata dengan penuh semangat kalau begitu, saya tidak akan bersikap sopan. Dihadapkan pada warisan raja dewa dan kesempatan untuk menjadi dewa, Zhou Tingyan benar-benar tidak ingin melewatkannya. Dia menyerahkan kapak dewa kepada Qin Zheng dan bergegas masuk sepanjang lorong. Qin Zheng melihat kapak ajaib di tangannya dan Zhou Tingyan bergerak maju tanpa stagnasi, dengan senyuman di wajahnya. Jika Anda adalah orang lain, apakah Anda masih bersedia mengembalikan senjata ajaib tingkat surga seperti kapak ilahi di tangan Anda? Zhou Tingyan menukarnya dengan sederhana. Dia juga tidak mau, jelas tidak. Dia tahu itu milik temannya, jadi dia harus mengembalikannya. Selanjutnya, Qin Zheng berkata bahwa ada warisan raja dewa di depannya. Jika dia tidak menganggap Qin Zheng sebagai saudara dan teman, apakah dia akan mempercayainya sepenuhnya? Melihat Zhou Tingtuo berlari ke depan tanpa rasa khawatir sama sekali menunjukkan kepercayaan mutlaknya pada Qin Zheng. Cuci, apakah kamu merasa aneh? Qin Zheng berdiri di tengah jalan dan berkata kepada Cuci. Ekspresi aneh muncul di wajah kecil Cuci, Tuan, saya merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada sesuatu yang memanggil saya di depan saya, dan hentian Marsial Fein saya juga sepertinya bergerak aneh. Itu benar, Qin Zheng berkata, karena di akhir perjalanan kita adalah warisan dewa kebencian. Benci Tuan Tian Shen, apakah kamu juga membenci Tian Wu Puls? Tanya Cuci. Qin Zheng mengangguk. Dia membawa Cuci dan terbang ke depan sepanjang lorong, yang jaraknya sekitar seribu meter. Istana Feng Shen yang agak kumuh muncul di depannya, dan ada tiga karakter besar tertulis di Istana Feng Shen. Istana Hentian. Ada juga harta karun di Istana Hentian, yang merupakan senjata dewa hentian Shen Jun saat itu. Itu adalah tombak dewa, tetapi tombak dewa ini juga pangkemping. Qin Zheng membuat perubahan sederhana pada tombak dewa ini melalui domain senjata dewa berdasarkan penilaiannya. Tombak dewa ini seharusnya pernah menjadi tombak dewa tertinggi, tetapi kemudian jatuh ke alam semesta dan menjadi senjata dewa tingkat surga seperti staf bela diri dewa tak terbatas masih ada dan belum hancur. Tuan, Cuci mengangkat wajahnya dan menatap Qin Zheng. Pergilah, ini milikmu, kata Qin Zheng lembut. Cuci mengangguk penuh semangat lalu berjalan menuju Istana Hentian. Gerbang Istana Hentian ditutup, namun saat Cuci berjalan mendekat, gerbang tersebut otomatis terbuka. Meski pangkemping, jelas telah mengalami pertempuran yang mengerikan, namun Istana Hentian sendiri masih memiliki kekuatan yang menyala, dan saat Cuci melangkah masuk. Di antara mereka, tombak ajaib bermekaran dengan cahaya ilahi, dan tempat yang rusak diperbaiki dengan kekuatan yang luar biasa, dan segera pulih seperti sebelumnya, tetapi itu masih merupakan senjata ajaib tingkat surga. Qin Zheng melihat ini dan diam-diam menghela nafas, rahasia macam apa yang disembunyikan oleh dewa kebencian. Dia tidak pergi dan pergi ke kiri untuk merebut warisan Raja Dewa lainnya. Bagi Qin Zheng, apa yang disebut warisan ini benar-benar tidak berguna baginya. Warisan hanyalah seni bela diri dan sejumlah ilmu. Dalam hal seni bela diri, seni bela diri misteriusnya sangat mendominasi dan tak tertandingi, dan tidak mungkin untuk menerimanya. Oleh karena itu, Qin Zheng tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan yang membuat jantung semua orang berdebar kencang, dan dia tidak mau repot-repot memilikinya. Qin menerima warisan Dewa Ilahi Hentian di Istana Hentian, dan pada saat yang sama dia membantu arteri bela diri hentian milik Qin mengalami perubahan khusus. Kedua seni bela diri hentian secara alami dapat digabungkan menjadi satu. Adapun apakah keduanya masih seni bela diri hentian? Itu tidak diketahui, tetapi yang pasti seni bela diri cuci pasti akan lebih kuat, dan mungkin saja ada beberapa kekuatan magis. Seni bela diri akan dirangsang terlebih dahulu, ditambah dengan beberapa warisan seni bela diri dan pengetahuan supernatural yang ditinggalkan oleh Dewa Hentian, cuci tidak akan lagi memiliki pikiran seperti anak laki-laki berusia 10 tahun diperlakukan seperti monster tua. Ini tidak diragukan lagi akan sangat penting untuk pertumbuhan bantuan cuci. Dua hari kemudian, Qin Zheng menemukan bahwa istana hentian muncul dari keturunan Dewa Kerajaannya. Dan istana itu tampak sama dengan istana Feng Shen lainnya, dan istana hentian berisi tombak ilahi hentian, dan sosok cu yang samar-samar chi, yang sangat dangkal dan hampir tidak terlihat, konsisten dengan bayangan tombak kebencian Dewa, yang juga menunjukkan bahwa cuci sepenuhnya menerima segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Kebencian, dan mengambil kesempatan ini untuk melewati garis keturunan Dewa Kerajaan Qin Zheng. Dulu mencium istana hentian lagi. Bagaimanapun, istana hentian sudah pangkemping dan harus dipugar jika ingin menjadi Dewa. Setelah istana hentian benar-benar stabil dalam garis keturunannya, pintu istana terbuka dan cuci keluar. Saya melihat istana hentian yang kumuh menyusut dengan cepat dan menyatu ke tengah alis cuci. Tombak ilahi hentian juga menyatu ke dalam vena bela diri hentian. Melihat cuci lagi, ada ekspresi yang sangat acu-ta'acu di wajah cuci yang masih muda, matanya bersinar dengan lincah, memberi orang perasaan mengendalikan segalanya, sama sekali tidak seperti temperamen anak-anak. Guru, saya berhasil. Cuci mendatangi Qin Zheng dan berlutut dengan satu kaki. Terima kasih, Guru, atas kesuksesan Anda. Ini milikmu. Qin Zheng menarik cuci. Apakah seni bela dirimu berubah? Cuci berpikir sejenak dan berkata sepertinya telah berubah, tetapi sepertinya tidak berubah. Saya masih membenci Tian Wu Puls. Saya tidak bisa mengatakannya sekarang, tetapi kebencian yang ada di lubuk hati saya sepertinya telah hilang, telah terhapus. Qin Zheng tersenyum dan berkata memang ada perubahan. Kedua seni bela diri hentian bergabung menjadi satu. Pasti akan ada perubahan ajaib, tapi belum jelas. Dia berhenti sejenak dan mengubah topik, Kamu tahu kenapa istana hentian ada di sini tidak? Mengapa warisan hatian tersisa? Ini adalah warisan yang hanya dapat diperoleh ketika Tuan Hatian hancur total. Semuanya jelas. Baiklah, mari kita bicara sambil berjalan, ke kiri dan lihat bagaimana keadaan pencuri tanpa bayangan. Cuci berkata Tuan, warisan yang saya terima adalah tentang petaroh pengubah Ibel 15. Apakah Anda ingin membantu adik laki-laki kedua keluar dari masalah terlebih dahulu? Qin Zheng terkejut pada awalnya, Dan kemudian dia mengerti bahwa karena dia berasal dari silsilah seni bela diri hentian, Secara alami tidak mungkin bagi Cuci untuk sepenuhnya mendapatkan semua warisan, Dan semua rahasia, seni bela diri, kekuatan magis, dan rahasia yang dikuasai olehnya. Dewa-dewa hentian tidak mungkin dilewati. Jika Anda bisa memilikinya, sebagai raja dewa, Wajar jika Anda bisa menguasai diagram roh transformasi Ibel 15. Longpeng, yang tahu segalanya tentang dunia luar, Segera mengeluarkan raungan pelan, bergetar di dalam kantong luar angkasa. Qin Zheng mengeluarkannya. Longpeng, yang disegel oleh batu dewa, memandang Cuci dengan penuh semangat. Butuh waktu lama baginya untuk menahan kekuatan penyegelan batu dewa dan mengeluarkan suara, Tuan, saudara senior, bantu saya. Mulutmu sangat manis. Qin Zheng tersenyum. Cuci berkata Tuan, Longpeng benar-benar ingin memujamu sebagai gurunya. Qin Zheng dao bagaimana kamu tahu? Sambil menggaruk kepalanya, Cuci menunjukkan ekspresi seorang anak kecil, Entahlah, setelah aku mendapat warisan hentian, Entah kenapa aku yakin bahwa Longpeng itu tulus. Sepertinya Longpeng tua itu ada hubungannya dengan hentian. Ya dewa, baiklah. Aku suka siao Longpeng, mereka juga ditakdirkan bersaudara. Setelah berpikir sejenak, Qin Zheng memutuskan untuk menyelamatkan Longpeng. Pada saat itu, Cuci memberitahu Qin Zheng metode penggunaan peta Roh Ibel 15. Qin Zheng, yang menguasai metode ini, menggunakan kekuatan ilahi, Dikombinasikan dengan darah dewa dan batu Roh Ibel 15, untuk membantu Longpeng. Setelah Qin Zheng memastikan bahwa diagram Roh Ibel 15 baik-baik saja, Dia mengeluarkan batu Roh Ibel 15 dan menjatuhkan setetes darah. Ini adalah darah dewa kerajaan, jauh melampaui darah dewa dan manusia lainnya. Darah dewa menembus batu Roh Ibel 15, Dan kemudian Qin Zheng menghancurkan batu Roh Ibel 15, Menggunakan bubuk batu Roh Ibel 15 yang dicampur dengan darah dewa Untuk menggambar diagram transformasi Roh Ibel 15 pada batu dewa Berdasarkan esensi sebenarnya dari senjata dewa. Saat diagram Roh Pengubah Ibel 15 terbentuk, Batu dewa menunjukkan tanda-tanda mencair. Longpeng segera menggunakan kekuatannya untuk mengambil kesempatan Untuk memurnikan, mengusir, atau menyerap kekuatan tersegel di batu dewa Dengan melelehkannya. Qin Zheng dan Cuci menyingkir dan memperhatikan dengan tenang. Setelah sekitar satu jam atau lebih, Batu suci itu akhirnya meleleh seluruhnya, Dan esensinya diserap seluruhnya oleh Longpeng. Sejak itu, Longpeng telah lolos dari jebakan, Yang begitu kejam sehingga Qin Zheng menyimpulkan bahwa Diperkirakan ratusan orang seperti Mingjiang Semuanya akan dibasmi oleh Longpeng seketika. Aura yang kuat sekali, Tuan, alam saudara junior kedua begitu kuat. Qin Zheng menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum wilayahnya lebih dari kuat. Berdasarkan penilaian saya, Saya khawatir dia telah menjadi dewa besar di domain transformasi, Dan dia hanya selangkah lagi dari dewa di Lingcheng. Ketika Cuci mendengar ini, Dia juga menghirup udara dingin. Longpeng yang melarikan diri terbang dengan penuh semangat untuk beberapa saat. Dalam sekejap, Dia berubah menjadi seorang pria tampan yang tampak berusia 30-an. Dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat kepada Qin Zheng. Murid Longpeng telah bertemu guru. I sudah bertemu kakak seniorku. Melihat Longpeng yang sedang berlutut di tanah dan menjelma menjadi pria tampan, Qin Zheng sejenak tidak tahu harus berkata apa. Hanya ada satu keberadaan Longpeng di setiap generasi. Langit dan bumi tidak mengizinkan Longpeng bertemu berpasangan, Jadi apa yang ingin diselamatkan Qin Zheng adalah membuat Longpeng berhutang budi padanya dan kakak senior guru agung. Dia juga ingin mereka membantunya, tetapi kenyataannya, jauh dilubuk hatinya, dia tidak terlalu ingin menjadi murid. Selain itu, Longpeng memiliki ingatan tentang Longpeng dari semua generasi sebelumnya. Baginya, tidak masuk akal menjadi murid atau tidak. Poin terakhir adalah yang terpenting adalah Cuci telah main-main sejak awal, tapi dari segi umur, dia belum tahu sudah berapa ribu tahun yang telah dia lewati. Dia juga memiliki ingatan para tetua dan secerdas hantu. Deskripsinya tidak berlebihan, tapi Longpeng benar-benar menjadi muridnya. Longpeng, apakah kamu tulus? Qin Zheng menatap Longpeng dan bertanya. Murid ini dengan tulus bersedia menerimamu sebagai guruku. Longpeng berkata dengan tulus. Qin Zheng berkata dengan sangat serius tahukah Anda bahwa begitu Anda menjadi seorang guru, Anda seperti seorang ayah. Anda awalnya bebas dan tidak terkendali, dan potensi Anda tidak terbatas. Sekarang Anda telah mencapai ranah transformasi dan tidak membutuhkan siapapun untuk melakukannya, menahanmu. Jika kamu memujaku sebagai gurumu, kamu akan dikendalikan olehku, dan kamu tidak akan bebas. Tanpa memikirkannya, Longpeng menjawab saya sudah memikirkannya sejak lama. Apa alasannya? Saya tidak tahu. Jawaban Longpeng membuat Qin Zheng tercengang. Kamu tidak tahu. Qin Zheng menganggapnya sangat menarik. Longpeng tampak serius. Ya, muridnya tidak tahu. Ketika murid itu melihat gurunya, dia secara tidak sadar mengenalimu sebagai gurunya. Guru harus tahu bahwa muridnya mewarisi ingatan Longpeng dari semua generasi. Tindakan bawah sadar adalah setara dengan muridnya. Keputusan nenek moyang kita sama. Kata-kata ini mengejutkan Qin Zheng. Seperti yang dikatakan Longpeng, dua Longpeng tidak pernah bertemu satu sama lain. Setelah kematian Longpeng dari semua generasi, akan ada jejak semangat abadi pada generasi berikutnya dari Longpeng kali. Longpeng tidak bisa saat mengambil keputusan, akan ada perilaku bawah sadar yang membimbingnya, yang bisa dianggap sebagai keputusan bersama Longpeng di generasi sebelumnya. Memikirkan kata-kata cuci, Qin Zheng samar-samar merasa bahwa alasan mengapa mereka bersedia menjadi murid mereka adalah karena dia seni bela diri yang misterius. Garis keturunan Dewa Kerajaan. Dua hal inilah yang sepertinya bisa dijelaskan. Qin Zheng tidak bisa memahaminya untuk beberapa saat, jadi dia berkata kepada Longpeng Baiklah, karena kamu dengan tulus menjadi muridku, aku akan menerima kamu sebagai muridku. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid keduaku, Qin Zheng. He he, adik laki-laki kedua, datang dan temui kakak laki-lakinya. Xiao Cuci mencubit pinggangnya dengan kedua tangan, merasa bangga. Saya telah bertemu kakak senior. Longpeng memberi penghormatan dengan serius. Xiao Cuci berkata adik kedua, Tuan kami tidak sebaik kamu sekarang. Di masa depan, kamu harus membela mereka yang tidak dapat dikalahkan oleh kakak senior. Apakah kamu mendengarku? Longpeng tentu saja setuju. Qin Zheng melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Ya, muridnya adalah dewa agung di alam transformasi, satu langkah lagi dari dewa di Lingcheng, tapi dia hanya dewa di alam rahasia alam besar jauh dari muridnya. Itu perlu digandakan. Mereka pergi berbicara dan tertawa dan beralih ke lokasi warisan yang dituju oleh pencuri tanpa bayangan. Dalam perjalanan, Qin Zheng bertanya kepada Cuci tentang situasi di sini. Cuci memperoleh ingatan Lord Hentian dan menjelaskan semuanya dengan detail. Ternyata gua ini dibuka oleh Senjun Sun Tian dan Senjun Nityan. Keduanya adalah dua dewa besar yang bertugas menjaga kaisar wilau emas di kuil pengadilan suci statusnya sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa di samping dewa penguasa dan orang suci, dia adalah salah satu dari banyak dewa dan Ibel 15 di tingkat kedua. Belakangan, kuil pengadilan suci runtuh. Tidak hanya kedua orang ini gagal melaksanakan tuduhan dewa penjaga mereka. Mereka sebenarnya diam-diam menyita beberapa rahasia menjadi dewa sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa yang harus digunakan. Caranya adalah dengan mendapatkan kartu dewa yang diunggulkan dan istana dewa yang diunggulkan, dan pergi ke tanah dewa yang diberikan untuk melakukan dewa yang diberikan. Semuanya berjalan lancar, tetapi kedua dewa besar itu juga tidak beruntung. Ketika mereka mencapai lantai 10 ribu tangga menuju tanah para dewa, mereka baru setengah jalan menuju ke sana apakah mereka diblokir. Kartu dewa dihancurkan, istana Feng Shen dihancurkan, dan dia hampir jatuh. Dia akhirnya melarikan diri secara kebetulan dan membuka gua di sini, berencana untuk memulai kembali dewa kuil pengadilan suci. Tuan Hatian selalu mencari pelaku yang menghancurkan kuil pengadilan suci, dan kelambanan kedua raja dewa ini saat itu adalah hal yang paling membuat marah dewa Hatian, jadi pertempuran pun dimulai. Dapat dikatakan bahwa penurunan Pegunungan Kayo disebabkan oleh pertempuran ini. Hasil dari pertempuran ini adalah dua dewa besar Suntian dan Nitian semuanya jatuh. Dewa Hentian tidak ingin kedua dewa besar itu tidak meninggalkan jejak, jadi dia secara pribadi merumuskan warisan untuk mereka temukan penerusnya dan dapatkan kembali kejayaannya. Mengetahui bahwa pada saat ini, pria misterius yang telah menyerang dua raja dewa secara diam-diam di tangga muncul kembali, dan benar-benar menyerang dewa-dewa Hentian, dan dewa-dewa Hentian yang telah memakan sejumlah besar uang, sayangnya terbasmi. Meski begitu, hentian Senjun pada akhirnya tetap melawan, melukai pria misterius itu dengan parah. Menurut ingatan yang ditinggalkan oleh hentian Senjun, pria misterius itu seharusnya dibasmi olehnya. Pria misterius itu belum mati. Hampir pada saat yang sama ketika Cuci selesai menjelaskan ini, Qin Zheng dan Longpeng berkata serempak. Qin Zheng memandang Longpeng dan berkata, Katakan padaku mengapa dia tidak mati. Karena dia diam-diam menyerang dua dewa besar di tangga, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Setidaknya dia telah menangkap esensi dari dua dewa besar. Penghancuran kartu para dewa adalah buktinya. Dalam hal ini, pria misterius itu dapat sepenuhnya mengandalkan dua dewa besar. Inti dari Istana Feng Shen menyatu dengan Istana Feng Shen miliknya sendiri, sehingga dia dapat mencapai alam dewa penguasa dan Raja Ibel XV untuk menggunakan teknik serangan dan pembasmian pemisahan manusia dewa. Longpeng mengungkapkan pendapatnya, teknik serangan dan pembasmian pemisahan manusia dewa ini berasal dari kuil pengadilan suci. Salah satu teknik rahasia yang tidak diturunkan di dunia, bahkan di antara para dewa dan Raja Ibel XV yang dibebaskan pada masa itu, tidak banyak cukup beruntung untuk mendapatkannya. Namun, karena semua dewa dan Raja Ibel XV termasuk dalam era itu, karena mereka memenuhi syarat untuk mengalahkan dua dewa besar dan Raja Ibel XV, mereka bahkan dapat menyerang dan membasmi mereka aneh jika Hetian Senjun, yang dikenal sebagai salah satu raja dewa terkuat pada saat itu, memiliki teknik serangan dan pembasmian pemisahan dewa manusia. Kamu hanya berspekulasi, kata Cuci. Ya, saya menolak, tapi menurut saya itu lebih mungkin, kata Longpeng. Cuci memandang Qin Zheng dan bertanya, Guru, bagaimana menurut Anda? Qin Zheng Dao dia belum mati. Anda baru saja mengatakan bahwa dalam ingatan hentian Senjun, dikatakan bahwa senjata ilahi yang digunakan oleh orang yang menyerang dan membasminya adalah cahaya ilahi. Namun, menurut ingatan hentian Senjun, sepertinya tidak ada senjata seperti itu yang digunakan oleh dewa dan Raja Ibel XV itu. Jenis cahaya ilahi ini digunakan sebagai senjata ilahi kelahiran, dan itulah yang kemudian diubah. Ya, pria misterius itu pasti diketahui oleh Lord Hentian. Hanya saja dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Hanya saja pancaran cahaya ilahi dari senjata ilahi kelahiran itu terlalu jahat. Saya tidak tahu apa itu, kata Ci. Ini sangat kuat. Itu adalah cahaya ilahi yang tiada taraf yang dapat menghancurkan senjata ilahi tertinggi. Garis Istana Surgawi muncul dalam Garis Keturunan Qin Zheng. Dapat disimpulkan bahwa pemilik Garis Istana Surgawi ini adalah pria misterius. Qin Zheng tidak mengatakan apa-apa tentang masalah Istana Sian-Sian. Masalah ini terlalu penting. Orang misterius yang bisa membasmi tiga dewa besar sungguh terlalu menakutkan berubah menjadi Garis Keturunan Dewa Kerajaan. Bagaimana hal itu akan berubah di masa depan benar-benar tidak pasti. Dia mungkin tidak takut dengan Master Istana Surgawi lini pertama ini. Saat mereka berbicara, mereka sampai di ujung lorong kiri. Pemandangan di sini berbeda dengan warisan Hentian Senjun. Karena Istana Feng Shen dihancurkan dan orang-orang dibasmi, maka warisan tersebut dibangun oleh Hentian Senjun. Oleh karena itu, tidak ada Istana Feng Shen di sini, melainkan sebuah cakram mirip dengan cakram yang dilihat Qin Zheng di Istana Suntian di Tangga Surgawi, tapi yang ini jelas merupakan senjata dewa kelahiran, sedangkan yang ada di Istana Suntian pasti ilusi dan palsu. Cakram itu digantung di udara, dan di bawahnya terdapat tujuh dewa besar pencuri tanpa bayangan. Pencuri ilahi tanpa bayangan tahu bahwa kemampuan mereka masing-masing terbatas, dan bahkan jika tujuh orang bergabung, mereka mungkin tidak dapat sepenuhnya menyerap warisan dewa Suntian, jadi mereka memilih tujuh orang untuk bergabung untuk mengambil alih warisan. Sayangnya, mereka masih melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Warisan Raja Dewa bukanlah sesuatu yang bisa Anda dapatkan jika Anda menginginkannya, tujuh pencuri dewa tanpa bayangan saat ini semuanya memiliki wajah pucat, mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka, dan tubuh gemetar, tampak jelas bahwa mereka tidak dapat menanggung warisan tersebut, dan mereka sendiri mungkin dalam bahaya karena warisan dan nasib kehancuran. Hasil ini membuat tujuh pencuri dewa tanpa bayangan merasa pahit di hati mereka, dan tidak ada yang bisa memahaminya. Mereka bekerja keras untuk mendapatkan warisan ini, dan selalu aktif di dekat Gunung Jiling. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya berhasil, namun pada akhirnya, mereka terbasmi oleh warisan tersebut. Melihat kedatangan Qin Zheng, orang-orang dari pencuri tanpa bayangan semuanya menunjukkan kegembiraan. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Mereka hampir selesai ditindas oleh warisan, jadi mereka hanya bisa menatapnya dengan mata memohon. Qin Zheng Dao Cuci, bantu mereka. Tuan, orang-orang ini licik dan terlalu berbahaya jika mempertahankan mereka, kata Cuci. Tidak masalah, saya punya cara saya sendiri sebagai guru. Cuci kemudian mengulurkan tangannya sedikit. Karena warisan dari dua dewa besar suntian dan penentang surga itu sendiri adalah karya dewa kebencian, Cuci tahu bagaimana cara terbaik untuk meringankannya tidak memerlukan kekuatan apapun. Itu hanya masalah mengaktifkan kekuatan magis seni bela diri, dibawah asal yang sama, penindasan terhadap warisan pencuri dewa tanpa bayangan secara alami dicabut. Pencuri dewa tanpa bayangan yang telah dibebaskan menghela nafas lega dan dengan cepat meninggalkan tempat yang diselimuti cahaya. Terima kasih, Tuan Qin, karena telah menyelamatkan saya. Cao Huanji, penguasa pencuri tanpa bayangan, dengan cepat mengucapkan terima kasih. Bukan tanpa tujuan untuk menyelamatkanmu. Qin Zheng menyapu ketujuh orang itu, aku berencana membentuk kekuatanku sendiri untuk mempersiapkan pertempuran para dewa. Pencuri dewa tanpa bayangan bersedia bergabung. Ini setara dengan membuat pencuri tanpa bayangan menyerah. Potensi dari ketujuh pencuri tanpa bayangan itu rata-rata, artinya mereka tidak memiliki ilmu bela diri sebelum menjadi spiritual. Dalam hal ini, mereka akan bekerja keras untuk menjadi yang terkuat. Binatang yang mencairkan bumi mengandalkan pembuluh darah bela diri baju besi suci untuk mencapai batas para dewa di kota spiritual, maka itu adalah masalah yang berbeda. Di antara mereka, binatang yang mencairkan bumi mereka semua diharapkan berdampak pada Raja Dewa. Tentu saja, harapan dan pencapaian sebenarnya adalah dua konsep yang berbeda memainkan peran dalam pertempuran para dewa. Selain itu, pencuri dewa tanpa bayangan selalu bersikap rendah hati dan mampu bertahan bertahun-tahun di sini. Kemampuan ini juga sangat diakui oleh Qin Zheng sebagai kekuatan yang dapat dikembangkan secara diam-diam. Tuan Qin, kami bertujuh bersaudara bebas dan santai. Kami benar-benar tidak suka dikekang oleh orang lain, dan Anda masih lupa memaafkan kami. Kami akan mengingat kebaikan Anda kepada ketujuh saudara kami, dan kami pasti akan melakukannya membalasmu di masa depan, tapi ini tidak mungkin. Sao Huan Ji juga sama. Seperti yang diharapkan, Qin Zheng menolak tanpa ragu-ragu. Qin Zheng tersenyum dan berkata, kalian bertujuh tidak memiliki harapan untuk menjadi dewa. Namun, sangat mungkin untuk membuat nama untuk diri Anda sendiri dalam pertempuran para dewa. Anda tidak ingin mencobanya. Sao Huan Ji berkata, Tuan Muda Qin, mengapa Anda bercanda? Mengingat potensi kita bertujuh, Earth Fusion Beast terkuat kedua tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran para dewa. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan mengatakan itu. Jika Anda mengikuti saya, saya dapat membuat Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran para dewa. Dengarkan dengan jelas, saya berbicara tentang Anda, bukan hanya binatang penggabungan bumi, kata Qin Zheng dengan bangga. Tujuh dewa pencuri tanpa bayangan saling memandang. Mereka tidak langsung merespon, namun melakukan kontak mata satu sama lain. Bertahun-tahun tinggal bersama telah lama memberi mereka pemahaman diam-diam, dan mereka dapat mengetahui pikiran satu sama lain hanya dengan satu pandangan. Akhirnya, Sao Huan Ji berkata Tuan Qin, apakah Anda bercanda? Qin Zheng mengangkat tangannya ke arah Sao Huan Ji dengan sangat tegas. Aura spiritual yang melonjak-melonjak ke dalam tubuh Sao Huan Ji, yang awalnya bermaksud melawan, segera menemukan makna spiritualnya. Wajahnya menunjukkan ekstasi, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Masukkan aliran seni bela dirinya. Saat berikutnya, Sao Huan Ji tampak selaras dengan langit dan bumi, dan auranya penuh dengan spiritualitas. Seni bela dirinya sudah memiliki spiritualitas. Teknik pulsa roh kata Sao Huan Ji dengan suara gemetar. Enam makhluk besar pencuri tanpa bayangan lainnya yang menyaksikan adegan ini juga merasa ngeri. Itu benar, teknik pulsa spirit. Bagi keluarga yang sangat besar dan orang-orang yang berkuasa, tanpa teknik pulsa spirit, mereka dapat menanam bunga matahari sejati jadi spirit dalam jumlah besar, tetapi bahkan keluarga menengah seperti keluarga mu tidak dapat memilikinya. Jadi teknik denyut nadi saya seharusnya relatif populer. Qin Zheng berkata sambil tersenyum, bagaimana menurut Anda, Tuan Sao? Kali ini, pencuri tanpa bayangan sekali lagi melakukan kontak mata. Pertukaran mereka berlangsung lebih lama. Qin Zheng tidak mendesak, tetapi melihat cakram senjata ilahi kelahiran yang ditinggalkan oleh Lord Sun Tian. Ada pilihan berbeda untuk senjata ilahi kelahiran. Misalnya, Putri Mo memilih pohon takdir, dan seperti Xing Yue, dia belum benar-benar melihatnya, tapi dia tahu itu adalah langit malam yang berbintang langka, tetapi setiap saat semua jenis senjata ilahi kelahiran dapat ditingkatkan secara bertahap, dan akhirnya mencapai senjata ilahi tertinggi, tetapi kesulitannya berbeda. Adapun senjata ilahi kelahiran Qin Zheng, mahkota ilahi tertinggi, dia belum yakin apakah itu benar-benar senjata ilahi tertinggi. Qin Zheng sedang memikirkan kepada siapa harus memberikan warisan Sun Tian ini. Dia sendiri tidak dapat memperoleh warisan semacam ini dan secara alami ditolak oleh seni bela diri misteriusnya. Pada saat ini, Sao Huan Ji dan pencuri ilahi tanpa bayangan lainnya berlutut pada saat yang sama, kami bersedia mengikuti Qin Shao untuk bertarung di alam dewa. Qin Zheng menyilangkan bahunya dan memandang mereka sambil setengah tersenyum, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk mengancamku secara bergantian? Seberapa kuat aku? Kamu tahu, kalian bertuju bisa mengalahkanku bersama-sama. Bahkan jika aku melarikan diri, kamu bisa memerasku dengan menyebarkan berita bahwa aku telah menguasai seni denyut nadi, lalu mengapa kamu memilih untuk menyerah? Kami memiliki ide ini pada awalnya, tetapi Tuan Mudakin sangat bijaksana dan dapat mengetahui sebelumnya bahwa kami adalah pencuri ilahi tanpa bayangan. Pemikiran ini cukup untuk menunjukkan bahwa Tuan Mudakin pasti sudah siap. Jika prediksi saya benar, kamu wajah asing di sebelahnya pasti memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, kata Sao Huan Ji. Haha, sepertinya potensimu, Sao Huan Ji, bukanlah yang terkuat, tapi kamu adalah penguasa pencuri tanpa bayangan. Masuk akal. Longpeng segera melepaskan momentum yang kuat. Tekanan seperti gunung segera membuat tujuh pencuri dewa tanpa bayangan tidak dapat bernapas, dan mereka hampir mati tercekik karena penindasan. Ini murid keduaku, Dewa Domain Transformasi, kata Qin Zheng. Sao Huan Ji dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan menatap Longpeng dengan mata aneh. Merupakan berita aneh bahwa Dewa Domain Transformasi Agung memuja Dewa Alam Rahasia sebagai gurunya. Di sisi lain, Longpeng tidak peduli. Karena kalian semua bersedia bekerja dengan saya untuk menciptakan dunia baru, maka tunggu saja. Qin Zheng meminta Sao Huan Ji dan yang lainnya untuk berdiri. Ketujuh dari mereka, Sao Huan Ji, berdiri di samping tanpa berkata apa-apa, mereka juga tidak mendesak Qin Zheng untuk menggunakan teknik nadir roh pada yang lain untuk membuat arteri bela diri menjadi spiritual. Qin Zheng Zhe berkata kepada Longpeng, Longpeng, warisan suntian ini diberikan kepadamu. Aku, kata Longpeng kaget. Yah, warisan suntian memungkinkan anda mendapatkan vena bela diri suntian, dan ditambah dengan vena bela diri surgawi spiritual anda sendiri, keduanya secara alami akan bergabung dan menjadi vena bela diri yang lebih kuat. Dengan cara ini, anda akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi dewa di masa depan. Qin Zheng Dao. Terima kasih Tuan. Longpeng juga sedikit terharu, tapi dia tidak menyangka Qin Zheng benar-benar akan memberikannya padanya. Dia segera berjalan di bawah cakram dan duduk bersila untuk menerima warisan Lord suntian. Warisan segera dimulai. Seluruh tubuh Longpeng dipenuhi dengan cahaya, dan sosok monster Longpeng yang ilusi dan tak tertandingi muncul di tubuhnya. Qin Zheng melirik Sao Huan Ji dan tujuh orang lainnya dari sudut matanya. Saat ini, Longpeng tidak dapat mengambil tindakan jika dia mengambil tindakan. Ini juga saat terbaik bagi Qin Zheng untuk memperhatikan apakah tujuh pencuri tanpa bayangan itu tulus atau tidak. Begitu seorang hamba dewa mengambil keputusan, dia jarang melanggarnya. Alasan utamanya adalah sekali dia melanggar keputusan tersebut dan dicap sebagai pengkhianat, tindakannya di masa depan akan selalu terhalang dalam berbagai cara yang terakhir adalah potensi yang ditunjukkan oleh Qin Zheng, yang setidaknya membuat mereka merasa bahwa ada harapan untuk diikuti, dan semangat teknik Pulse Spirit. Singkatnya, dalam berbagai keadaan, pencuri tanpa bayangan mungkin masih lebih tulus, tetapi selalu begitu untuk menjadi uji saja. Hasilnya membuat Qin Zheng sangat puas. Dari awal hingga akhir, pencuri tanpa bayangan tidak melakukan gerakan apapun. Setelah Longpeng menerima warisan, kedua arteri bela diri itu bergabung dengan sendirinya. Karena fisik Longpeng tidak memungkinkan munculnya dua arteri bela diri, Fena Tianwu yang berjalan dengan roh harus menjadi pemimpinnya, yang akan menyebabkan terjadinya fusi alami. Namun integrasi seperti ini, menurut akal sehat, sulit dan memakan waktu lama. Tapi Longpeng hanya menghabiskan 4 jam untuk menyelesaikan fusinya. Senjata ilahi Yuanpan milik Lord Sun Tian juga diterima olehnya. Terintegrasi, tanya Qin Zheng. Ya, kecocokan sempurna dicapai dengan bantuan jejak spiritual yang ditinggalkan oleh Longpeng di generasi sebelumnya. Longpeng tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Jejak spiritual yang ditinggalkan oleh Longpeng di masa lalu juga menjadi alasan mengapa Qin Zheng berani membiarkan Longpeng menerima warisan. Setelah pencuri dewa tanpa bayangan benar-benar mengambil tindakan, Longpeng tidak dapat mengambil tindakan, tetapi dia dapat mengaktifkan jejak spiritual ini dan secara paksa melenyapkan pencuri dewa tanpa bayangan. Seni bela diri apa? Qin Zheng menantikannya. Longpeng tidak mengatakan apa-apa, tapi menutup matanya sedikit dan napasnya melonjak. Saat berikutnya, Qin Zheng menemukan bahwa istana suntian samar-samar yang muncul dari garis keturunan segera berubah, dan dengan cepat mengeras, membentuk istana Fengshen yang baru. Istana Tiandou. Ada cakram lain di istana Tiandou, tetapi cakram ini belum stabil. Ada bulu di tengahnya, yang cocok dengannya. Jelas sekali, bulu itu adalah senjata ajaib kelahiran Longpeng. Ini membutuhkan dua menyatu untuk membentuk senjata ilahi kelahiran yang baru. Penggabungan senjata ilahi kelahiran ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Tiandou, yaitu arteri bela diri Tiandou. Qin Zheng mengacungkan jempol pada Longpeng. Tiandou Wumai adalah seorang pria kuat yang setelah menjadi dewa, diharapkan menjadi pria kuat dengan gelar dewa perang yang terkenal dengan pertarungannya. Yang bisa menandinginya adalah garis bela diri Tian San. Lu Tai Kun, tiga raja kekaisaran datong, adalah silsilah bela diri Tian San. Namun, menurut pemeriksaan Qin Zheng, Lu Tai Kun ini memiliki nama yang sama tetapi tidak memiliki nama asli. Dia menjadi milik dunia sejak kelahirannya. Bahkan jika dasar-dasarnya diambil, artefak bela diri Tang Tang Tian San sudah berusia puluhan tahun dan belum mencapai alam belenggu manusia dan dewa. Ayo pergi, mari kita lihat warisan ni Tian. Kelompok mereka kemudian berbelok ke ujung lorong di sebelah kanan. Pada saat ini, Sau Huan Ji mengajukan pertanyaan di benaknya. Tuan muda Qin, Zhou Ting Tuo hanya memiliki vena bela diri tangan suci. Bahkan jika dia adalah vena bela diri tangan suci yang spiritual sekarang, tampaknya dia tidak bisa mendapatkan vena bela diri tangan suci, warisan. Siapa bilang dia hanya memiliki arteri bela diri tangan suci? Kata Qin Zheng sambil tersenyum. Ah, dia juga menyembunyikan sesuatu. Sau Huan Ji berkata dengan heran. Qin Zheng Dao dia menggunakan barang-barang yang ditinggalkan kakeknya lebih dari sebulan yang lalu untuk menciptakan aliran seni bela diri yang lain, dan itu adalah aliran bela diri yang sangat kuat. Namun, dia sendiri tidak ingin mengatakannya, dan saya tidak menunjukkannya keluar. Sekarang karena untuk mendapatkan warisan yang menentang surga, tidak masalah apakah dia terekspos atau tidak. Arteri bela dirinya yang lain adalah seni bela diri Silver Willow King. Mendesis, ketujuh pencuri tanpa bayangan semuanya tersentak. Sebagai mereka yang telah lama mempelajari Silver Willow King, mereka paling tahu apa yang dimaksud dengan Silver Willow King. Dengan urat bela diri Silver Willow King, adalah mungkin untuk mencapai alam Raja Dewa dengan tangan suci spiritual seni bela diri, peluang menjadi Raja Dewa bisa dikatakan sangat meningkat. Ya, wajar jika seni bela diri seperti itu diwarisi dari surga. Sambil berbicara, mereka sampai di tempat asal warisan yang menantang surga. Mereka melihat Zhou Ting Tuo duduk bersila di bawah gunung suci, diselimuti cahaya yang dilepaskan oleh gunung suci, menerima warisan. Pada saat yang sama, dia juga dapat melihat seni bela diri tangan suci spiritualnya, seni bela diri Raja Willow Perak dan seni bela diri yang menantang surga sedang berlangsung. Adapun yang disebut gunung keramat, sebenarnya hanya seukuran manusia, namun merupakan senjata dewa yang pernah menantang para dewa. Pada saat ini, Sau Huan Ji menanyakan pertanyaan terbesar di hati mereka, Tuan Mudakin, kami tahu bahwa warisan di tengah adalah warisan hentian. Itu pasti diberikan kepada murid Anda cuci. Mengapa Anda mewarisi dari ketiganya? Dewa yang agung, tidak menginginkannya. Tanpa menunggu jawaban Qin Zheng, Longpeng berkata itu karena seni bela diri Tuanku tidak ada bandingannya. Tingkat warisan seni bela diri ini tidak memenuhi syarat untuk diakui olehnya. Bahkan jika aku dengan paksa menerimanya, aku akan ditolak oleh Tuanku, seni bela diri. Sau Huan Ji dan tujuh orang lainnya langsung tercengang. Warisan raja dewa yang diharapkan menjadi dewa sebenarnya tidak memenuhi syarat. Betapa kuatnya seni bela diri Qin Zheng. Mereka sekarang tahu betapa beruntungnya mereka mengikuti Qin Zheng dewa. Perpaduan pembuluh darah bela diri Zhou Tingla tidak begitu mulus, tidak semulus Longpeng yang memiliki jejak spiritual yang ditinggalkan oleh nenek moyang generasi sebelumnya untuk membantunya. Untungnya, seni bela diri tangan suci spiritual Zhou Tingla dan seni bela diri Raja Yin Liu lebih baik daripada seni bela diri Nityan. Kedua kata tersebut jauh lebih buruk, yang membuat vena bela diri penentang surga mengambil inisiatif, dan dengan dukungan gunung senjata ilahi, secara umum, kecepatan fusinya masih sangat bagus dua hari untuk menyelesaikan tiga seni bela diri utama. Zhou Tingya, yang berhasil mengintegrasikan seni bela diri, juga sangat bersemangat. Dia juga menerima gunung suci sebagai senjata kelahirannya, dan menggabungkan senjata kelahirannya sendiri, ranting wilau perak, secara alami diserap dan dicium oleh gunung suci. Ketika dia menghadapi Qin Zheng lagi, Zhou Tingyan tidak menyimpan rahasia apapun, terutama masalah arteri bela diri Raja Yin Liu, yang diberikan Qin Zheng sebagai warisan yang menantang surga, jadi saya tidak ragu untuk menceritakan situasi saya. Penggabungan tiga arteri bela diri utama Zhou Tingla memang telah membentuk arteri bela diri yang benar-benar baru. Arteri bela diri Zhou Tian, itu adalah jenis lain dari pembuluh darah bela diri seperti surga, dan juga memiliki syarat untuk menjadi dewa. Menghadapi perubahan seni bela diri Zhou Ting Tuo, tujuh pencuri tanpa bayangan hanya bisa menghela nafas, ini adalah takdir, semua orang bisa mendapatkannya, tetapi mereka mencoba yang terbaik, tetapi tidak mendapatkan apa-apa Qin Zheng masih ada, memberi mereka harapan bahwa semua seni bela diri bersifat spiritual. Denyut bela diri Zhou Tian juga berarti kaisar wilau emas Zhou Tian harus dikendalikan oleh Zhou Tingla. Nama sederhana dari arteri bela diri sepertinya menunjukkan bahwa masa depan Zhou Tingla akan menjadi dewa penjaga yang terkenal dan kuat di masa lalu dan masa kini. Sekelompok orang kembali dalam jumlah besar untuk menjemput kaisar wilau emas yang menjaga langit. Dengan dua kaisar wilau emas yang menjaga langit, ahli transformasi seperti Long Peng, dan Zhou Tingya yang bisa mengendalikan kaisar wilau emas yang menjaga langit sesuka hati, mereka mungkin tidak bisa menyerang keluargamu, tapi setidaknya mereka bisa. Dari segi pertahanan, keluarga Tokaku tidak perlu takut, apalagi kekuatan Zhou Tinggo dan Liu Huang bergantung pada level pengontrolnya. Saat Long Peng menyerap warisan Sun Tian Shenjun, dia juga bisa mengendalikannya kekuatan datang dan kendalikan, bahkan para dewa dan manusia Ling Cheng tidak perlu takut. Dengan cara ini, Qin Zheng bisa benar-benar lega. Ketika mereka tiba di gua, Zhou Tingyan dan Long Pengqi mengambil tindakan untuk membawa pergi kaisar langit Zhou Jinliu. Hal ini memerlukan beberapa cara, terutama karena pada masa kaisar Zhou Tianjin Liu memerintah di Kuil Pengadilan Suci, semua dewa dan Raja Ibel XV juga ketika mereka bersama, mereka berdua memenuhi syarat untuk menjadi salah satu harta rahasia penting yang menjaga kuil pengadilan suci. Mereka juga khawatir akan digunakan oleh orang luar, jadi mereka telah menetapkan batasan yang sangat rumit dengan level mereka, mereka harus membuka batasan satu per satu. Untuk penggunaannya, masih membutuhkan banyak waktu. Jadi Qin Zheng memerintahkan orang lain untuk mengambil tindakan sebanyak mungkin untuk menjarah emas biru ilahi. Tidak diragukan lagi, tidak mungkin bagi Qin Zheng untuk menelan esensi logam kaisar willow emas yang menjaga langit. Tidak peduli berapa jumlahnya, Qin Zheng tidak dapat melakukannya. Salah satunya adalah pentingnya mereka tidak ada bandingannya dan mereka akan menjadi santo pelindung untuk waktu yang lama di masa depan. Yang kedua adalah Qin Zheng benar-benar mencobanya, tetapi bahkan kaki kanannya yang terkuat pun tidak mampu mengguncang kaisar willow emas. Jika ini tidak berhasil, tentu saja targetnya adalah Divine Blue Gold. Saat ini, ada lebih banyak orang. Tujuh pencuri dewa tanpa bayangan semuanya bekerja sangat keras. Mereka ingin menunjukkan diri mereka di depan Qin Zheng dan diakui oleh Qin Zheng sebanyak mungkin sehingga seni bela diri memiliki spiritualitas gunakan metode khusus untuk hampir merampok gaya. Qin Zheng juga tidak menganggur. Dia meminta Cuci untuk mengumpulkan emas biru dewa yang rusak. Dia juga menggunakan kekuatannya, kapak dewa, kaki kanan terkuat, mata dewa yang mencapai langit, del, dan membombardir langit dengan dewa yang terbang kemana-mana, langit biru emas, Cuci memasukkan emas biru ilahi ke dalam tas luar angkasa. Dengan cara ini, mereka semua sibuk. Di saat yang sama, keluarga Sogun yang tergila-gila menambang emas biru suci menyambut kedatangan anggota keluarga Sogun yang istimewa. Sejak Qin Zheng mengambil Scarlet Armor Spirit Pearl, yang menyebabkan kekuatan misterius yang menutupi tambang emas biru ilahi berkurang seratus kali lipat, dan kemudahan penambangan meningkat secara dramatis, keluarga Tokugawa menginvestasikan lebih banyak sumber daya, kecuali untuk A sebagian darinya. Orang-orang menjaga area di mana tambang itu berada untuk mencegah orang lain ikut campur, dan sisanya diinvestasikan di dalamnya. Jumlah emas biru ilahi yang ditambang juga sangat luar biasa, dan terus disalurkan melalui ruang yang telah mereka siapkan dan dikirim ke keluarga Tokugawa. Teleportasi luar angkasa ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit orang di alam dewa, yaitu keluargamu. Mereka pernah memperoleh rerun dewa kuno dan memperoleh sejumlah besar benda misterius di luar angkasa. Mukiya, yang ada di sini sekarang, membawa banyak hal kehadapannya datang, jangan ragu untuk menyianyiakannya, dan kirimkan semuanya. Mukiya secara pribadi bertanggung jawab dan mengawasi penambangan keluargamu. Untuk memastikan keamanan, mereka bahkan tidak mempekerjakan siapapun dengan nama keluarga asing. Saat dia sedang sibuk, seseorang dari keluarga datang untuk melaporkan, Tetua, Zhong Hao ada di sini. Tolong cepat datang. Mukiya sangat gembira saat mendengar ini. Zhong Hao juga merupakan anggota keluargamu, ibu, nenek, dan istrinya semuanya bermargamu. Apalagi istri Zhong Hao adalah keturunan langsung dari keluargamu dan merupakan keponakan kandung Mukiya memiliki nama keluarga yang berbeda di keluargamu. Oleh karena itu, tiga generasi nenek moyang dan cucu telah menikahi wanita dari keluargamu, dan Zhong Hao sendiri menikah dengan wanita langsung dari keluargamu memiliki seni bela diri elang hitam bermata tiga yang sangat langka. Fena bela diri elang hitam bermata tiga tidak dapat disebut sebagai Fena bela diri tingkat atas, juga bukan Fena bela diri surgawi. Namun, jika Fena bela diri ini dapat membuat kemajuan pesat di jalur seni bela diri, sangat mungkin untuk mencapainya rana alam kekaisaran. Untuk seseorang yang hanya memiliki dua atau tiga roh untuk dewa tingkat junior dan menengah di kota, yang merupakan keluarga tingkat menengah terkuat, mampu memiliki dewa dari alam kekaisaran dapat mengangkat mereka sepenuhnya. Ketingkat yang lebih tinggi Jika keluarga Sogun sekarang menguasai wilayah seluas satu juta mil, maka ada dewa kekaisaran yang berkuasa. Dimungkinkan untuk memperluas wilayah sepuluh kali lipat dan menguasai wilayah seluas puluhan juta mil, yang mana akan terjadi pasti memungkinkan keluargamu berkembang pesat. Oleh karena itu, status Zhong Hao sangat tidak biasa. Segera, Zhong Hao melewati kerumunan penonton dan sampai di pintu masuk tambang. Saat ini banyak sekali orang yang datang ke Gunung Jiling, namun mereka semua terpaksa mundur ke kaki Gunung Jiling oleh kekuatan arogan kesogunan. Saya telah bertemu dengan yang lebih tua. Zhong Hao adalah seorang pemuda berusia dua puluhan atau lima tahun. Penampilannya tidak luar biasa, dia dianggap biasa-biasa saja. Zhong Hao, kenapa kamu datang ke sini? Saat aku meninggalkan keluargamu, kamu sudah berangkat sehari lebih awal. Kenapa kamu datang beberapa hari lebih lambat dariku? Zhong Hao tersenyum dan berkata keponakan saya sangat beruntung dan mendapat beberapa petualangan dalam perjalanannya. Mata Mukiya berbinar, apakah kamu punya kesempatan? Tapi apakah kamu sudah meningkatkan seni bela dirimu ke tingkat yang lebih tinggi? Tidak semudah itu. Namun, seni bela diri saya memang telah mencapai batasnya dengan kesempatan ini. Saya rasa jika saya bisa mendapatkan petualangan bagus lainnya, tidak akan menjadi masalah besar untuk meningkatkan seni bela diri saya. Wajahnya ada ekspresi kebanggaan dan kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Dia memiliki potensi besar. Jika dia berkembang lagi, dia akan benar-benar meninggalkan keluarga Tokugawa yang lain. Oke, bagus sekali. Mukiya menepuk bahu Zong Hao dengan keras, sepertinya anak muda harus keluar dan mencari kekayaan sendiri. Dia memimpin Zong Hao ke pintu masuk tambang, aku tahu aku ingin kamu datang maju kali ini. Untuk itulah kamu datang. Keponakanku mengerti, kata Zong Hao. Mukiya mengangguk, seperti yang Anda tahu, ada beberapa orang di keluarga mukami yang memiliki silsilah murid seni bela diri, dan ada beberapa yang tidak jauh lebih buruk dari Anda. Mereka adalah garis keturunan keluarga mu murni. Logikanya, apa yang seharusnya diberikan kepada mereka adalah saya berjuang keras untuk memberikan Anda kesempatan ini. Saya pikir Anda harus berbuat lebih baik, sehingga akan lebih bermanfaat bagi keluarga kami. Zong Hao segera mengucapkan terima kasih, terima kasih, penatua, atas dukungan Anda. Kamu adalah keponakan iparku. Jika aku tidak membantumu, siapa yang akan aku bantu? Mukiya tertawa. Mereka sampai di ujung urat nadi yang ditambang. Daerah sekitarnya penuh dengan emas biru ilahi, membentuk samudera biru, dan ada banyak orang sogun di sekitarnya yang terus menambang. Di tengahnya ada manik biru, berbentuk bulat dan halus, seperti mata khusus. Manik inilah yang dipicu oleh kekuatan yang tidak diketahui untuk melepaskan kekuatannya dan ditemukan, dan kemudian urat mineral khusus di sini ditemukan. Mukiya berkata, Zong Hao, langkah selanjutnya terserah Anda. Zong Hao menatap manik-manik biru itu tanpa bergerak. Tapi kamu merasakannya. Mukiya bertanya, Elder, jika penilaian saya benar, manik ini tidak hanya akan sangat meningkatkan keterampilan mata saya, tetapi juga memungkinkan untuk membantu transformasi seni bela diri elang hitam bermata tiga saya. Oke, bagus sekali, kata Mukiya dengan suara yang dalam, kalian semua harus minggir. Ingatlah untuk tidak berbicara omong kosong saat keluar, dan jangan biarkan siapapun masuk. Zong Hao sedang mundur di sini. Kesogunan yang sedang menambang emas biru suci segera mundur. Hanya Mukiya dan Zong Hao yang tersisa di sini. Aku akan melindungimu, kata Mukiya. Zong Hao secara alami mengucapkan terima kasih dengan cepat. Bagaimanapun, dia masih memiliki waktu yang lama untuk tumbuh dewasa, tetapi ada kesenjangan besar dalam statusnya. Pada saat itu, Mukiya menyingkir untuk berjaga, sementara Zong Hao mengulurkan tangan dengan penuh semangat untuk mengambil manik itu. Saat jari-jarinya menyentuhnya, sebuah mata vertikal terbuka di antara alis Zong Hao, bersinar dengan cahaya yang aneh, dan dia mengambilnya dengan mudah. Mukiya melihat ini di matanya dan menganggup diam-diam. Bahkan dia kesulitan mengambil manik itu, yang menunjukkan bahwa manik itu sangat luar biasa. Jika Zong Hao bisa mengambilnya, hampir pasti dia bisa menyelesaikan fusi dan mengubah seni bela diri. Selama potensi Zong Hao meningkat, posisinya di keluargamu pasti akan menjadi lebih stabil atau bahkan meningkat di masa depan. Zong Hao, yang memegang manik itu, meletakkannya di depan mata vertikal dan melihatnya, ingin melihat apakah ada rahasia yang tersembunyi di dalam manik itu mencerminkan seluruh pemandangan gunung jiling, dan berubah sesuai dengan pikirannya. Adegan? Adegan terakhir terkunci pada urat mineral dan dengan cepat memperbesar, jadi Zong Hao melihat sekelompok orang sibuk di dalam urat mineral, dengan panik menambang emas biru ilahi. Itu tentu saja Qin Zheng dan yang lainnya. Mereka kurang beruntung dilihat oleh Zong Hao. Zong Hao kebetulan menggunakan manik misterius untuk mengamati orang-orang ditambang. Saat dia melihatnya, Qin Zheng, yang mencoba yang terbaik untuk menjara emas biru ilahi, juga segera merasakan di matanya musuh Bebu Yutan, mata ilahi Tong Tian tiba-tiba diaktifkan sepenuhnya di luar kendali Qin Zheng. Sikat, kilatan cahaya ilahi dilepaskan dari mata ilahi surgawi. Pada saat yang sama, Qin Zheng memancarkan kekuatan ilahi yang mengejutkan dan tak tertandingi yang tidak dapat ia capai dalam keadaan normal. Itu melesat dan berguling, secara langsung menindas semua orang yang hadir, bahkan Longpeng yang kuat pun memandangnya ke samping. Mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan memandang Qin Zheng dengan heran. Karena bahkan Longpeng, seorang master hebat di bidang transformasi, tidak merasa sedang diawasi. Qin Zheng sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya merasa seolah-olah musuh alami sedang mengintipnya. Perasaan ini seperti musuh yang ditakdirkan, tetapi tampaknya tidak demikian titik mencapai langit. Selebihnya tidak ada yang aneh dengan itu. Mata ilahi surgawi adalah kekuatan magis dari darah. Apa yang dapat menimbulkan perasaan seperti itu? Qin Zheng tahu di dalam hatinya bahwa mata ilahi surga tidak dapat bereaksi seperti ini tanpa alasan. Dia segera melepaskan dirinya dan membiarkan mata ilahi surga berfungsi. Qin Zheng masih tidak terpengaruh oleh warna biru ilahi. Di bawah pengaruh emas, saya melihat segala sesuatu di area tempat keluarga menambang emas biru suci. Bahkan tetua tirani Mukia secara otomatis diabaikan oleh Qin Zheng. Matanya tiba-tiba tertuju pada Zhong Hao yang memegang manik biru. Demikian pula, jelas tidak mungkin bagi Zhong Hao sendiri untuk mengamati bagian dalamnya, bahkan manik biru di tangannya yang dia andalkan. Sekarang manik biru itu tampaknya dirangsang oleh semacam rangsangan menahan diri. Anak itu tenggelam ke dalam mata ketiga Zhong Hao yang tegak, secara paksa menyatu dengannya untuk sementara. Zhong Hao mengambil kesempatan ini untuk melihat Qin Zheng secara tiba-tiba. Keduanya bertemu satu sama lain, karena mata Zhong Hao tidak dapat melihat, hanya dapat mengandalkan mata ketiga untuk melihat. Berdengung, cahaya ilahi Qin Zheng tiba-tiba melonjak, dan dia sendiri melayang. Darah di seluruh tubuhnya berdenyut dengan keras. Garis keturunan kekaisaran tampaknya terstimulasi, dan kekuatan pembuluh darah yang terstimulasi dimasukkan ke dalam mata dewa. Tampaknya darah hanya membentuk kekuatan khusus satu atau dua kali. Kali ini, secara pasif, mata ilahi Tong Tian didukung oleh kekuatan darah, dan cahaya ilahinya segera menjadi kuat, dan dia sendiri seperti dewa yang turun ke bumi. Orang-orang di sini terpaksa mundur satu demi satu, dan bahkan kaisar wilau emas yang menjaga langit tidak bergerak, dan cabang-cabang wilau berayun maju mundur. Sungguh mesum. Zhou Tingya berkata dengan kaget, saya dapat merasakan bahwa kaisar wilau emas takut dengan momentum saudara kin. Kaisar wilau emas inilah yang bahkan dapat membuat para dewa takut padanya. Longpeng menunjukkan ekstasi di wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri ya, ya, jejak spiritual yang ditinggalkan oleh nenek moyang adalah alasan saya menjadi murid saya. Hanya dia yang bisa menjadi tuan saya. Tuan sejati. Dewa. Mata ilahi yang membentang di langit sepertinya melepaskan semacam kekuatan aneh yang langsung melewati penghalang ruang angkasa dan mengancam manik biru itu. Manik biru saat ini lebih terlihat seperti mata, seolah-olah itu adalah mata yang ditinggalkan oleh dewa yang tiada taranya. Ia juga harus meledak dengan cahaya untuk bersaing dengan mata dewa, tetapi Zhong Hao tidak berintegrasi dengannya sama sekali, dan tidak bisa menyediakannya sama sekali. Energi tersebut menyebabkan manik-manik biru segera jatuh ke keadaan pasif, menyebabkan alis Zhong Hao mulai berdarah. Pada saat yang sama, sebuah kenangan muncul di benak Zhong Hao. Wajah Zhong Hao sedikit berubah, dan dia segera berhenti mengaktifkan seni bela dirinya, mata tegaknya perlahan tertutup, dan manik-manik biru juga menahan kekuatannya, membuat mata kinzeng yang mencapai surga terasa seperti ditinju pada kapas, yang sangat buruk, tidak nyaman. Tetua, seseorang diam-diam memasuki tambang dan dengan panik menambang emas biru ilahi. Zhong Hao berkata dengan keras kepada Mukia. Mukia terkejut apa? Ada seseorang ditambang. Dia baru saja melihat sesuatu yang tidak biasa pada manik-manik biru dan mengira itu disebabkan oleh fusi Zhong Hao. Ya, ada orang, dan jumlahnya cukup banyak. Ada dua harta karun di dalamnya, yaitu pohon willow emas. Mereka sedang digali, bergerak cepat, buka uratnya dan cekik mereka. Zhong Hao berkata dengan penuh semangat, Aku, aku harus segera kembali mundur, kalau tidak aku mungkin akan tertelan oleh manik biru ini dan tidak bisa tinggal di sini. Zhong Hao tidak menjelaskan banyak hal. Dia menghancurkan Leontin Giok dan sosoknya dengan cepat meredup. Dia ingin kembali ke rumah keluarga Tokugawa untuk mengasingkan diri. Sebelum pergi, Zhong Hao hanya memikirkan satu sosok di benaknya, dan itu adalah Qin Zheng. Keduanya saling bertemu, dan keduanya merasakan satu sama lain. Mereka sepertinya adalah musuh alami. Hal ini disebabkan oleh mata langit dan manik-manik biru, seperti musuh yang ditakdirkan. Mukia segera mengeluarkan perintah untuk memilih suatu titik, menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan dengan paksa menembus pembuluh darah dan memasukinya. Bahkan Mukia pun mengambil tindakan. Emas biru suci ini terlalu penting bagi keluarga Shogun, dan mereka tidak akan pernah membiarkan orang lain mengambilnya. Karena alasan ini, mereka bahkan membayar harga yang mahal kepada pencuri ilahi Sekirei, yang juga merupakan kekuatan tingkat menengah, untuk memonopoli tambang ini. Jika di tangannya, banyak urat mineral telah dijarah, jadi dia pasti akan dihukum berat oleh Dewan Tetua ketika dia kembali. Oleh karena itu, Mukia juga menggunakan senjata Dewa Tingkat Bumi untuk menyerang dengan ganas. Sebagai Dewa Pengubah Alam, serangan Mukia tanpa cadangan kekuatan akan sangat menakutkan, mengguncang seluruh gunung jiling dengan hebat. Qin Zheng, yang sedang menambang emas biru ilahi, juga tahu bahwa dia telah terungkap. Setelah Zhong Hao pergi, dia berteriak, Ayo, Long Peng, bergerak cepat, kita telah ketahuan, dan mereka akan segera tiba. Tuan, biarkan saja adik laki-laki kedua mengambil tindakan. Kakak laki-laki kedua pasti bisa membasmi mereka semua. Kata Cuci Acu, tak acuh. Meskipun kamu memiliki ingatan membenci Dewa-Dewa, masih perlu waktu untuk memahami sepenuhnya bagaimana menggunakannya dengan bebas. Qin Zheng berkata dengan serius, tidak sulit untuk membasmi mereka, tetapi kamu pikir tidak mungkin membasmi mereka kecuali untuk keluargamu di gunung jiling. Tuan yang lebih kuat, dengan pergerakan sebesar itu, tidak ada kultifator biasa yang lebih kuat di sini dalam jarak 1 juta mil yang dikendalikan oleh keluargamu. Bahwa keluargamu terlalu kuat. Jika keluarga kita dikalahkan oleh kita, maka kita harus menghadapi para penggarap nakal ini. Pada saat itu, kita tidak akan mampu bersaing. Dia memandang kaisar wilau emas yang menjaga langit, itulah kuncinya, singkirkan kedua Dewa ini. Su, kembalilah ke pencuri condor dan pertahankan secara murni, maka kamu akan aman dan tidak perlu takut pada siapapun. Setelah mendengar instruksi Qin Zheng, Zhou Ting Tu dan Long Peng juga mempercepat. Pada saat ini, semua orang juga menemukan bahwa urat mineralnya bergetar hebat dan diserang. Sebelum mengambil dua kaisar wilau emas yang menjaga langit, Qin Zheng dan yang lainnya mengumpulkan emas biru ilahi dengan sangat tenang, dan kecepatan mereka juga yang tercepat. Bahkan Qin Zheng tidak ragu-ragu menggunakan kaki kanannya yang terkuat saya tidak cemas. Saya tidak bisa melakukannya sekarang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya bisa mendapatkan emas biru ilahi sebanyak mungkin dia. Boom-boom-boom, sejumlah besar emas biru ilahi dihancurkan dan terciprat, dan cuci dengan cepat mengumpulkannya. Pembuluh darahnya sangat besar, tetapi dengan mengunci dalam garis lurus dan menggunakan kekuatan penuh dari dewa pengubah domain seperti Mukia, dan dengan bantuan banyak dewa naji, kecepatan pembukaannya masih mencengangkan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, kekuatan tirani menyebabkan emas biru ilahi mulai berjadewa di ruang tempat Qin Zheng dan yang lainnya berada, dan Mukia serta yang lainnya akan segera tiba. Qin Zheng mengambil tindakan sambil mengamati Zhou Tingya dan Long Peng. Keduanya mencoba yang terbaik, tetapi Long Peng adalah orang pertama yang mengambil pohon willow emas yang menjaga langit, lalu dia membantu Zhou Ting mencabutnya. Dengan keduanya bergabung, Zhou Ting lau berada di silsilah bela diri Zhou Tian dan hampir ditakdirkan untuk menjadi pengontrol kaisar willow emas Zhou Tian. Oleh karena itu, meskipun dia tidak sebaik Long Peng, dia tidak jauh lebih lambat daripada Long Peng. Sekarang mereka berdua telah bergabung, mereka akan segera mengalahkan yang ini. Zhou Shu Tianjin Liu Huang mengambilnya. Saat mereka mengambilnya, pembulu darahnya ditembus oleh kekuatan yang hebat. Qin Zheng segera berteriak bola hati tersembunyi. Earth Fusion Beast, yang telah berubah menjadi bentuk monster lagi, membuka mulutnya dan memuntahkan bola penyembunyi hati. Enam orang termasuk Qin Zheng, Long Peng, Zhou Ting la, Cuci dan pencuri tanpa bayangan Cao Huan Ji segera memasukinya. Earth Fusion Beast menyerap pintu masuk dan bergegas keluar dari tempat mereka datang sebelumnya. Kecepatan Earth Fusion Beast sebenarnya tidak terlalu cepat, tetapi tempat mereka membuka untuk masuk tidak terlalu lama. Dalam sekejap, mereka berada di luar urat nadi dan menyelinap ke bawah tanah periksa apakah dia ingin pergi ke gua, jadi dia sedikit lebih lambat. Dengan cara ini, Earth Fusion Beast dapat dengan mudah meninggalkan gunung jiling secara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak berhenti, mereka hanya menyelinap secara diam-diam dan kembali ke gunung condor tempat para bandit condor bermarkas. Pemimpin bandit condor saat ini, Dong Hao Shan, telah kembali dan memanggil semua bandit condor untuk kembali ke gunung condor. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana menangani kemungkinan tuduhan dari anggota keluarga, dan Qin Zheng kembali. Saat mereka kembali, semuanya menjadi jelas. Qin Zheng segera meminta Sao Huan Ji dan pencuri dewa tanpa bayangan lainnya untuk menghubungi Dong Hao Shan untuk menghancurkan elang dewa. Setelah membalas dendamnya yang besar, Dong Hao Shan tidak terlalu peduli dengan hal lain. Dia tidak memiliki potensi dalam seni bela diri. Dia hanya ingin menjadi abdi dewa yang bebas dan bahagia tentu saja ini adalah inisiatif Dong Hao Shan. Mengingat kekuatan longpeng, Dong Hao Shan merasa masih ada harapan bagi condor bandit untuk berkembang di tangan Qin Zheng. Tapi Qin Zheng tetap membiarkan Dong Hao Shan membawa nama master pencuri. Dia sendiri tidak memperjuangkan posisi ini. Menurut Qin Zheng, tata letak saat ini terlalu kecil, bahkan gunung Senging dan pegunungan Kayo masih terlalu kecil. Di masa depan, itu akan tumbuh lebih besar. Ketika dia ingin keluar dan menjadi benar-benar kuat, itulah saatnya dia secara pribadi maju dan menjadi penguasa para pencuri ilahi. Dengan longpeng, penjaga kebebasan gunung elang ilahi, dan surga Zhou Jin Liu Huang yang dikendalikan oleh Zhou Tingyan, tidak ada yang perlu ditakutkan, jadi Qin Zheng mengasingkan diri dengan sejumlah besar emas biru ilahi. Ngomong-ngomong, level rendahnya sendiri juga merupakan kunci untuk mengekang perkembangan pesat bandit condor, jadi Qin Zheng keluar kali ini dengan harapan bisa mencapai terobosan. 620.